Setengah tahun berlalu, kota kerajaan Primal Chaos selalu menjadi pemandangan yang harmonis. Tidak peduli seberapa banyak mayat hidup yang datang, mereka tetap menjaga ketertiban dan tidak membuat suara apapun. Hal ini membuat ratu putri, hal ini membuat, hal ini membuat, Mereka takut Kinfei Yang dan yang lainnya akan mengubah tempat ini menjadi pasar sayur. Tetapi di langit di atas gunung tertentu, atmosfernya sangatlah berat. Raja Iblis Hausdarah, Raja Iblis Fengtian, dan Raja Iblis Api Hitam mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi amarah. Sudah setengah tahun, dan mereka bahkan belum menemukan satupun api guntur yang ekstrim. Biasanya, mereka bahkan tidak perlu mencarinya sendiri. Dengan perintah biasa, banyak mayat hidup akan membawakan ekstrim yang thunder fire kepada mereka. Namun sekarang sudah berbeda. Bukan hanya mereka saja, semua mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit menginginkan api guntur yang ekstrim. Meskipun mayat hidup biasanya tunduk pada Raja Iblis, dalam menghadapi godaan pil penghancur penghalang mayat hidup, siapakah yang akan peduli dengan Raja Iblis? Asal mereka tidak bertabrakan dengannya, sekalipun dia memiliki api guntur yang ekstrim ekstra, dia tidak akan memberikannya padanya. Bahkan jika dia bertabrakan dengannya, dia akan menyembunyikannya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia pasti tidak akan mengeluarkannya. Jadi, ketiga Raja Iblis mencari sekian lama, namun mereka bahkan tidak melihat bayangan api guntur yang ekstrim. Yang paling membuat mereka marah adalah Qin Fei Yang. Awalnya, mereka tidak perlu menderita sebanyak itu. Mereka bahkan bisa menjadi orang pertama selain Raja Dewa Kekacauan Primal yang menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka. Namun karena incaran Qin Fei Yang, mereka harus berlarian seperti wabah. Baik mayat hidup maupun kerangka, mereka akan lari begitu melihatnya. Bagi mereka, itu tentu saja merupakan penghinaan besar. Terutama Raja Iblis yang haus darah. Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Api Hitam masih baik-baik saja. Meskipun mereka telah ditipu dua kali oleh Qin Fei Yang, setidaknya mereka baik-baik saja. Namun tubuhnya telah dihancurkan oleh kota kerajaan Primal Chaos dan belum direkonstruksi. Memikirkan hal itu, dia menjadi gila karena kebencian. Raja Iblis Feng Tian tidak tahan dengan penghinaan ini. Dia menatap Raja Iblis Api Hitam dan meraung, apakah kita benar-benar akan terus mencari seperti ini? Saya tidak mau. Tapi Qin Fei Yang berkata bahwa kita tidak boleh mengambil ramuan milik mayat hidup. Apa yang bisa kulakukan? Kata Raja Iblis Api Hitam dengan suara yang dalam. Apakah kita benar-benar tidak akan merebutnya hanya karena dia bilang tidak? Kapan kamu menjadi begitu penurut? Hak apa yang dia punya untuk memerintah kita? Raja Iblis Feng Tian meraung. Tapi hanya dia yang bisa memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup. Jika kita terus menyinggung perasaannya, apakah menurutmu kita bisa berhasil mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup? Lagipula, mayat hidup ini semua punya mulut. Tidakkah mereka akan lari ke Qin Fei Yang dan mengeluh? Raja Iblis Api Hitam pun murka. Pergilah dan cari masalah dengan siapapun yang membuatmu kesal. Apa gunanya berteriak padaku? Jika kamu hanya takut mayat hidup ini akan mengeluh, sebenarnya sangat mudah untuk mengatasinya. Kamu bisa membunuh mereka untuk membungkam mereka. Mata Raja Iblis yang haus darah bersinar dengan cahaya berdarah. Raja Iblis Api Hitam terdiam. Jika dia bisa melakukannya dengan bersih dan tidak terlihat oleh mayat hidup lainnya, akan menjadi ide yang bagus untuk membungkam mereka. Baiklah. Mengapa kita tidak menyembunyikan aura kita dan bersembunyi? Saat ini, banyak roh mayat hidup sedang dalam perjalanan menuju Chaos Royal City. Selama kita menahan aura kita dan tidak membiarkan mereka menemukan kita, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pada akhirnya, Raja Iblis Api Hitam masih mendengarkan saran Raja Iblis Fengtian karena dia benar-benar tidak ingin terus mencari tanpa tujuan seperti ini. Dan kalau Kalau saja mereka tidak menahan auranya dan bersembunyi dengan saksama, saat para undet merasakan aura mereka, mereka pasti akan langsung menghindarinya. Karena situasi mereka saat ini pada dasarnya telah menyebar ke seluruh harta karun ilahi lonceng langit, dan semua orang tahu bahwa mereka sedang mencari api guntur yang ekstrim. Siapakah yang cukup bodoh untuk mengambil inisiatif mendatangi mereka? Pada saat yang sama, bagi mereka bertiga, menarik kembali aura mereka dan bersembunyi di pegunungan di bawah juga merupakan penghinaan besar. Siapakah mereka? Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit. Selain Chaos Divine King dan Chaos Royal City, mereka merupakan eksistensi yang terkuat. Namun sekarang, mereka benar-benar telah jatuh ke titik di mana mereka harus bersembunyi seperti tikus untuk menghadapi mayat hidup dan merebut ekstrim yang Thunder Fire. Ini sama saja dengan menginjak-injak harga diri mereka. Dalam sekejap mata, tujuh hari kemudian, akhirnya, seseorang terbang di atasnya. Ini adalah pemuda berjubah putih dengan perawakan tinggi dan wajah bagaikan batu giyok, memancarkan aura halus dan dunia lain. Di sampingnya, ada juga senjata ilahi berdaulat. Ini adalah perisai pertempuran berwarna kaki, bagaikan batu keras, dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Pemuda dan senjata ilahi berdaulat itu tidak menyadari bahwa ketiga Raja Iblis tengah bersembunyi dalam kegelapan, terbang sambil mengobrol tentang sesuatu. Dia di sini. Dalam kegelapan, Raja Iblis api hitam dan Raja Iblis Feng Tian terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat pemuda berjubah putih itu. Raja Iblis Haus Darah sedang membangun kembali tubuh fisiknya. Mendengar ini, dia buru-buru membuka matanya dan menatap pemuda berjubah putih itu. Apakah dia begitu sombong? Dia benar-benar membawa senjata ilahi berdaulat dan berjalan dengan angkuh di jalanan. Ketika mereka bertiga melihat perisai perang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Namun ketika tatapan mereka kembali tertuju pada pemuda berjubah putih itu, ada sedikit keraguan di mata mereka. Orang ini kelihatannya tidak memiliki aura mayat hidup. Mungkinkah itu? Orang ini telah pergi ke Chaos Royal City untuk menukar pil pemecah penghalang mayat hidup dan menjadi manusia sejati. Jika memang begitu, maka orang tersebut seharusnya tidak lagi memiliki api petir yang ekstrim pada dirinya. Namun, mereka masih tidak mau menyerah dan tetap berpegang pada harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Suara mendesing. Tanpa ragu, mereka bertiga melesat ke angkasa bagai kilat dan berdiri di hadapan pemuda berjubah putih itu. Hem. Pemuda berjubah putih itu memandang ketiga Raja Iblis yang tiba-tiba berlari keluar dan sedikit tertegun. Perisai pertempuran juga sedikit tertegun. Mereka benar-benar berlari keluar untuk menghalangi jalan mereka. Raja Iblis Feng Tian menatap pemuda berjubah putih itu dengan bangga dan bertanya, Apakah kamu memiliki api guntur yang ekstrim? Api petir yang ekstrim. Pemuda berjubah putih itu tertegun dan menatap mereka bertiga. Ekspresinya menjadi aneh saat dia bertanya, Baru-baru ini, mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit telah mencari api petir yang ekstrim di mana-mana. Sekarang setelah kalian menghentikanku, apakah kalian berencana untuk merebut api petir yang ekstrim dariku? Jadi, kau punya api petir yang ekstrim? Raja Iblis Feng Tian bertanya. Dia agak bersemangat. Ya, saya bersedia. Tetapi mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Pemuda berjubah putih itu terkekeh. Apa? Ketiga Raja Iblis tercengang. Dia benar-benar berani berbicara kepada mereka dengan sikap dan nada seperti itu. Apakah dia tidak tahu identitas mereka? Jangan halangi jalan. Pemuda berjubah putih itu melangkah maju, mendorong mereka bertiga, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketiga Raja Iblis saling berpandangan. Dia langsung mengabaikan keberadaan mereka. Kapan Raja Iblis yang bermartabat menjadi begitu tidak mencolok? Berhenti. Raja Iblis yang haus darah sangat marah saat dia berbalik untuk melihat pemuda berjubah putih dan berteriak. Pemuda berjubah putih itu mengangkat alisnya dan berhenti. Dia menoleh untuk melihat Raja Iblis haus darah dan berkata dengan senyum tipis, Apakah aku menyinggungmu? Jika begitu, saya mohon maaf kepada Anda. Kamu tidak kenal kami. Raja Iblis api hitam mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pemuda berjubah putih itu menatap mereka bertiga dengan curiga dan bertanya, Apakah kalian sangat terkenal? Sudut mulut ketiga Raja Iblis berkedut. Dia benar-benar tidak mengenal mereka. Tiga Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit ternyata tidak mengenal mereka. Dia terlalu bodoh. Gila. Pemuda berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kau menyebut kami gila. Ketiga Raja Iblis sangat marah. Aura mengerikan keluar dari tubuh Raja Iblis api hitam dan Raja Iblis Feng Tian dan meraung ke arah pemuda berjubah putih itu. Kau sedang mencari kematian. Battlesilt, yang mengikuti pemuda berjubah putih itu, menjadi marah. Aura kedaulatannya menyapu dunia seperti gunung berapi. Kalianlah yang mencari kematian. Raja Iblis api hitam mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kastil Iblis api hitam keluar dari tubuhnya. Aura penguasa meraung ke segala arah dan menghantam perisai pertempuran. Pemuda berjubah putih itu merasakan aura penguasa dan menoleh untuk melihat Kastil Iblis api hitam. Matanya berbinar. Dentang. Kedua senjata ilahi berdaulat saling beradu. Perisai pertempuran milik pemuda berjubah putih itu hancur di tempat. Sangat kuat. Perisai pertempuran yang hancur kembali ke sisi pemuda berjubah putih itu, hatinya dipenuhi rasa takut. Senjata ilahi berdaulat macam apa ini? Bagaimana bisa melukainya begitu parah? Kamu masih berani bersikap sombong. Raja Iblis api hitam melambaikan tangannya dan Kastil Iblis melayang di udara. Aura penguasa yang mengerikan menekan pemuda berjubah putih dan perisai pertempuran. Pemuda berjubah putih itu menatap Raja Iblis lalu menatap Teta Wang dan yang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, Sepertinya aku harus mengenal kalian semua lagi. Kamu masih bisa tersenyum. Ketiga Raja Iblis mengerutkan kening. Mengapa sangat mirip dengan wajah Qin Fei Yang? Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan berkata, Untuk bisa memiliki senjata ilahi berdaulat tingkat menengah, kau harus menjadi salah satu dari sepuluh Raja Iblis di bawah Raja Ilahi kekacauan primal. Setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan. Raja Iblis yang haus darah mencibir. Benar-benar. Pemuda berjubah putih itu tertegun. Sudut bibirnya melengkung ke atas dan dia berkata, Kalau begitu, bolehkah aku tahu nama kalian? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Serahkan petir api yang ekstrim segera dan kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Kata Raja Iblis Sanjungan dengan tidak sabar. Serahkan petir api yang ekstrim dan kau masih ingin membunuh kami. Pemuda berjubah putih itu tertegun. Apakah kamu punya pilihan? Raja Iblis Sanjungan menatapnya dengan jijik. Kalian sungguh tidak masuk akal. Pemuda berjubah putih itu menggelengkan kepala dan mendesah. Hentikan omong kosongmu. Cepatlah. Raja Iblis haus darah mengangkat alisnya. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan petir api yang ekstrim muncul satu demi satu. Pada akhirnya, jumlahnya lebih dari selusin. Begitu banyak. Ketiga Raja Iblis tercengang. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Aku tidak berbohong padamu, kan? Aku memang memiliki petir api yang ekstrim. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan mengembalikan selusin petir api yang ekstrim ke dalam cincin yin dan yang. Apa maksudmu? Ketiga Raja Iblis sangat marah. Mereka mengira bahwa pemuda berjubah putih itu tengah memberi mereka petir api yang ekstrim, dan mereka mengira bahwa pemuda berjubah putih itu bersikap bijaksana. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah putih akan mengeluarkannya untuk membuktikan kalau dirinya memang memiliki petir api yang ekstrim. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan berkata, beritahukan nama kalian terlebih dahulu. Setelah aku mengetahui identitas spesifik kalian, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu petir api yang ekstrim. Apa? Ketiga Raja Iblis itu tercengang. Mereka benar-benar bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Memberi mereka petir api yang ekstrim perlu dipertimbangkan. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa mereka adalah Raja Iblis, pemuda berjubah putih itu tidak merasa gugup sama sekali dan tidak takut. Apa yang sedang terjadi? Kapan mayat hidup yang sombong seperti itu muncul di harta karun ilahi lonceng langit? Kau tidak akan mengatakannya. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Kau bisa mencarinya sendiri pelan-pelan. Pemuda berjubah putih itu tersenyum tipis. Sebelum ketiga Raja Iblis itu sempat bereaksi, dia berbalik dan pergi sambil membawa perisai yang rusak itu. 3822. Sialan, kau sama sekali tidak memandang kami. Raja Iblis yang haus darah tidak dapat lagi mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Mereka tidak berani menyentuh Kinfei yang karena batasan sumpah darah, Raja Ilahi Kekacauan Primal, dan Kota Kerajaan Kekacauan Primal. Tapi apa yang dimilikinya? Seekor semut berani bersikap sombong di depan tiga Raja Iblis. Kamu ingin mati? Bagus. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Dentang. Diiringi ledakan yang mengguncang bumi, gelombang darah menyembur keluar. Ini adalah istana berwarna darah. Dengan munculnya istana ini, dunia tampak diwarnai darah, dan aura pembunuh menyelimuti seluruh area. Hem. Pemuda berjubah putih itu mengangkat alisnya lagi. Apakah ini tidak ada akhirnya? Tidak ada gunanya bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Matilah untukku. Raja Iblis yang haus darah meraung. Ola berwarna darah itu dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerbu ke arah pemuda berjubah putih. Mohon ampun. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Memangnya kenapa kalau kau adalah Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit? Kata Warsilt dengan nada meremehkan. Aneh. Raja Iblis api hitam memandang pemuda berjubah putih dan perisai perang lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Raja Iblis sanjungan menatapnya dengan curiga ketika dia mendengar ini. Raja Iblis api hitam berkata, mengapa aku merasa itu bukan dari harta karun ilahi lonceng langit? Itu bukan dari harta karun ilahi lonceng langit. Raja Iblis sanjungan terkejut. Kalau mereka bukan dari harta karun ilahi lonceng langit, mereka pasti berasal dari dunia luar. Namun. Mengapa Qin Fei yang tidak menyebutkannya sebelumnya? Mungkinkah itu? Keduanya tampak memikirkan sesuatu saat mereka saling memandang. Mata mereka berbinar bersamaan. Jika orang ini benar-benar dari dunia luar, dia pasti lawan Qin Fei yang karena Qin Fei yang tidak menyebut orang ini sama sekali. Tetapi meskipun mereka memiliki dugaan seperti itu, mereka tidak dapat menghentikan Raja Iblis yang haus darah. Karena mereka ingin melihat seberapa kuat orang ini. Bisakah dia menjadi ancaman bagi Qin Fei yang ledakan? Ola berwarna darah itu menyerang ke depan dengan agresif. Ekspresi pemuda berjubah putih itu tidak berubah saat dia menatap War Shield dan berkata sambil tersenyum, Earth Dragon Shield, pergilah dan pulihkan dirimu terlebih dahulu. Perisai naga bumi menanggapi dengan hormat dan menghilang ke dalam tubuh pemuda berpakaian putih itu. Perisai naga bumi. Begitu tiga kata itu diucapkan, identitas pemuda berpakaian putih itu pun terungkap. Hal ini dikarenakan perisai naga bumi merupakan senjata kedaulatan para naga. Dan pemuda berpakaian putih ini, tanpa diragukan lagi, adalah putra naga S, Long Chen. Setelah perisai naga bumi menghilang, Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis haus darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, senjata ilahi dominator tingkat menengah tidak akan mampu membunuhku. Pedang Dewa Surgawi, keluarlah. Saat suaranya jatuh, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mengikuti dengan saksama. Sebuah pedang pertempuran melayang. Inilah senjata ilahi kedaulatannya. Pedang Dewa. Separuhnya lagi tampak terkondensasi dari es, dan arus dinginnya menusup tulang. Separuhnya lagi tampaknya terbuat dari permata putih susu, berkilauan dan memancarkan aura suci. Senjata berdaulat ini. Saat mereka melihat Pedang Dewa Surgawi, pupil mata Raja Iblis api hitam dan Raja Iblis api hitam menyusut. Bahkan Raja Iblis haus darah yang murka pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Dentang. Pedang Dewa Surgawi menyerang, ujung tajamnya merobek langit dan membelah bumi. Karena lengah, Raja Istana darah langsung terpental di tempat, meninggalkan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Apa? Itu benar-benar dapat melukai tubuhku? Mungkinkah senjata ilahi berdaulat ini juga? Raja Istana darah terkejut. Kastil Iblis pun sama. Hanya senjata ilahi berdaulat dengan level yang sama yang bisa melukai mereka. Dengan kata lain, Pedang Dewa Surgawi ini, seperti mereka, juga merupakan senjata dewa berdaulat yang tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Selain mereka, tidak ada senjata ilahi penguasa tingkat menengah lain di dalam harta karun ilahi lonceng langit. Raja Istana darah dan Kastil Iblis juga menyadari bahwa manusia di depan mereka mungkin sama dengan Kinfei Yang, dari alam awan langit. Siapa yang kamu pandang rendah? Tahukah Anda siapa yang berdiri di depan Anda? Pedang Dewa Surgawi membuka mulutnya, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap tiga Raja Iblis, Raja Istana darah dan Kastil Iblis. Raja Iblis api hitam memandang Pedang Dewa Surgawi dan bertanya, siapa dia? Kamu tidak punya hak untuk tahu. Kamu hanya perlu memahami satu hal, bahkan jika itu adalah Raja Dewa kekacauan primal di atasmu, jika dia berani memprovokasi kita, hanya kematian yang menantinya. Pedang Dewa Surgawi tersenyum bangga. Apa? Ketiga Raja Iblis saling berpandangan. Bahkan Raja Ilahi kekacauan primal tidak punya pilihan selain mati. Omong kosong. Seberapa kuatkah Raja Ilahi, dia tidak akan menaruh senjata ilahi berdaulat tingkat menengah di matanya. Belum lagi, di samping Raja Ilahi, ada kota kekaisaran kekacauan yang bahkan lebih kuat daripada senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Namun, terlepas dari apakah itu gertakan atau bukan, orang di depan mereka pasti bisa menjadi ancaman bagi Qin Fei Yang. Keduanya buru-buru berjalan ke sisi Raja Iblis Haus Darah dan diam-diam berkata, berhenti dulu. Ada apa? Apakah kamu benar-benar takut pada mereka? Raja Iblis yang Haus Darah mengangkat alisnya. Lelucon macam apa ini? Jadi bagaimana jika pedang dewa surgawi adalah senjata dewa berdaulat tingkat menengah? Jangan lupa, kita punya tiga senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Dengan tiga senjata ilahi berdaulat tingkat menengah yang kita miliki, bagaimana mungkin kita bisa takut pada seorang bocah? Raja Iblis Feng Tian mentransmisikan suaranya. Masih ada sedikit nada penghinaan dalam kata-katanya. Karena senjata ilahi berdaulatnya belum terungkap. Jika mereka benar-benar bertarung, tiga senjata ilahi berdaulat dari kastil iblis, ditambah dengan kekuatannya dan Raja Iblis Api Hitam, bukankah mereka akan mudah dihancurkan? Raja Iblis Api Hitam mengamati Long Chen dan bertanya, Adik kecil, apakah kamu dari dunia luar? Akhirnya aku melihatnya. Reaksimu terlalu lambat. Long Chen tersenyum tipis. Raja Iblis Haus Darah tidak mengerti dan bertanya dengan heran, bukankah dia mayat hidup? Dia bukan mayat hidup. Raja Iblis Api Hitam menggelengkan kepalanya. Kalau dulu, melihat pihak lain tidak memiliki aura mayat hidup, dia pasti berani langsung menegaskan kalau pihak lain itu adalah orang luar. Tapi sekarang, sudah banyak mayat hidup yang telah meminum pil penghancur penghalang mayat hidup dan berhasil melewati kesengsaraan, menjadi manusia sejati. Karena itulah ketiga Raja Iblis secara keliru mengira bahwa Long Chen juga seorang mayat hidup. Orang luar Raja Iblis Haus Darah mengamati Long Chen dan langsung memahami maksud dari Raja Iblis Api Hitam dan Raja Iblis Fengtian. Dengan lambayan tangannya, istana berwarna merah darah itu menerobos udara dan mendarat di atas kepalanya. Raja Iblis Api Hitam juga memanggil kembali Kastil Iblis. Bukankah kamu ingin membunuh kami? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Pedang Dewa Langit mencibir. Long Chen menatap ketiga Raja Iblis dengan tatapan serius. Itu semua salah paham. Senyuman muncul di wajah kasar Raja Iblis Api Hitam. Pedang Dewa Langit hendak mengejek ketika Long Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menatap ketiga Raja Iblis dan tersenyum, kalian bertiga seharusnya sangat menderita di tangan Qin Fei yang selama periode waktu ini di kota Kerajaan Chaos. Ah! Ketika ketiganya mendengar kata-kata Long Chen, wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana orang ini tahu? Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana aku tahu? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Iya. Ketiganya mengangguk secara naluriah. Pertama. Anda sedang mencari api guntur yang ekstrim. Sebagai tiga Raja Iblis dari Harta Karun Ilahi Lonceng Langit, kalian tidak hanya secara pribadi datang untuk mencari api guntur yang ekstrim, tetapi kalian juga menyembunyikan aura kalian dan bersembunyi di sini untuk merampok orang. Apa artinya ini? Mayat hidup dari Harta Karun Ilahi Lonceng Langit semuanya bersembunyi darimu. Kau hanya bisa menyembunyikan auramu dan menunggu mayat hidup mendatangimu. Lebih-lebih lagi. Berita tentang pil penghancur penghalang mayat hidup telah tersebar di Harta Karun Ilahi Lonceng Langit. Secara logika, karena kamu adalah orang pertama yang mengetahui tentang pil penghancur penghalang mayat hidup, bahkan jika kamu keluar untuk mencari api petir yang ekstrim, kamu seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Tetapi setelah sekian lama, kamu masih mencari api guntur yang ekstrim. Dan lihatlah teman kecil ini. Long Chen menatap Raja Iblis yang haus darah dan tersenyum tipis, tubuh fisikmu telah hancur. Dengan kekuatanmu, mustahil itu disebabkan oleh mayat hidup. Teman kecil. Wajah Raja Iblis haus darah menjadi gelap dan berkata dengan marah, meskipun aku terlihat sangat muda, dari segi usia, aku bisa menjadi leluhurmu. Menjadi leluhurku. Long Chen tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kebenar-benar tidak bisa melakukan ini. Usia ayahku saja diperkirakan setidaknya beberapa lusin kali lebih tua darimu. Apa? Raja Iblis yang haus darah tercengang. Beberapa lusin kali lebih tua darinya. Atau setidaknya. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Long Chen mengangkat bahu dan menatap Raja Iblis haus darah dan melanjutkan, Aku tahu kekuatan Qin Fei Yang. Dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan tubuh fisikmu. Adapun leluhur darah, orang Gilamo, dan yang lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan ini. Jadi, jika aku tidak salah, tubuh fisikmu pasti telah dihancurkan oleh Raja Ilahi Kekacauan Primal atau Kota Kerajaan Kekacauan Primal. Ketiga Raja Iblis saling berpandangan. Mengapa mereka merasa seolah-olah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri? Ini sungguh menakjubkan. Raja Iblis Feng Tian mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu ada hubungan darah dengan Qin Fei Yang? Tidak. Tetapi, tentang Qin Fei Yang yang memurnikan pil di Kota Kerajaan Kekacauan Primal, para mayat hidup di sepanjang jalan semuanya membicarakannya. Dikombinasikan dengan diskusi para undet ini dan situasimu saat ini, tidak sulit untuk menyimpulkan hasilnya. Kamu telah mengikuti Raja Ilahi Kekacauan Primal selama bertahun-tahun. Raja Ilahi Kekacauan Primal tidak akan dengan mudah menyerangmu kecuali ada alasan khusus. Dan selama periode ini, hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya yang berada di Kota Kerajaan Kekacauan Primal, jadi masalah ini pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saya pikir Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan pengakuan dari Raja Ilahi Kekacauan Primal. Dengan kata lain, di mata Raja Ilahi Kekacauan Primal, statusmu sekarang lebih rendah dari mereka. Adapun pil penghancur penghalang mayat hidup. Jelas, mereka sengaja membuat keadaan menjadi sulit bagi Anda, dan itu seharusnya terjadi lebih dari sekali. Long Chen tersenyum tipis. Terlalu akurat. Mereka bertiga terkejut. Seberapa mengerikankah pikiran seseorang hingga mampu menyimpulkan bahwa mereka telah mempersulit mereka lebih dari sekali. Seseorang harus tahu. Ketika mereka pertama kali membuat hal-hal sulit bagi mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya belum pindah ke tembok kota, jadi selain Raja Ilahi Kekacauan Primal, Kota Kerajaan Kekacauan Primal, dan Raja Iblis lainnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun, kamu pantas mendapatkannya. Mengapa kamu harus memprovokasi Qin Fei Yang dan ilmuwan gila? Dulu, orang-orangku menggunakan kekuatan seluruh klan, tetapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Sebaliknya, mereka malah dibasmi oleh mereka. Saat itu, mereka bahkan belum berada di alam abadi. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya metode mereka. Kalian mungkin mengagumi pikiranku sekarang, tapi percayalah, dibandingkan dengan mereka, pikiranku tidak ada apa-apanya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini. Mereka bertiga terkejut. Memang. Mereka sangat mengagumi pikiran Long Chen. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang ini pun akan merasa rendah diri di hadapan Qin Fei Yang dan ilmuwan gila. Tampaknya mereka belum pernah melihat orang macam apa Qin Fei Yang dan ilmuwan gila itu. Mereka juga tidak menyadari betapa menakutkannya mereka berdua. Tunggu. Kamu baru saja mengatakan bahwa Qin Fei Yang dan ilmuwan gila punya dendam padamu. Raja Iblis Api Hitam terkejut. Itu benar. Jika bukan karena ayahku yang muncul tepat waktu, bahkan ibuku, kakak perempuanku, dan aku akan mati di tangan mereka. Tepatnya, aku akan mati di tangan mereka saat itu. Ayahku yang menyelamatkanku. Long Chen mengangguk. Ketiga Raja Iblis saling memandang. Bukankah ini sebuah kesempatan? Apa yang lebih besar dari dendam pemusnahan? Tidak ada. Ini adalah dendam terbesar. Tidak ada yang bisa didamaikan. Kau yang mati atau aku yang mati. Orang ini pasti membencikin Fei Yang dan ilmuwan gila. Jadi, jika mereka meminta bantuan orang tersebut, dia pasti tidak akan menolak. 3823. Dengan pemikiran ini, setan api hitam Tetau Wang memandang Long Chen dengan senyuman di wajahnya. Mata Long Chen berkedip-kedip, seolah dia telah melihat pikiran ketiganya. Bolehkah saya tahu nama saudara laki-lakinya? Raja Iblis Feng Tian bertanya sambil tersenyum. Chen panjang. Kata Long Chen. Raja Iblis Feng Tian tersenyum, jadi itu saudara Long Chen, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hah. Long Chen tercengang. Ini terlalu munafik. Kalau ada yang bilang kalau dia sedikit terkenal di alam awan langit, dia pasti masih percaya. Lagi pula, selain identitas sebagai putra naga es, dia juga merupakan putra para naga. Tentu saja. Tidak banyak orang yang tahu tentang identitas putra naga es. Tapi di lonceng langit harta karun ilahi. Seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Jejak kebencian merayapi mata Raja Iblis Feng Tian saat dia berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, saudara Long Chen, seperti yang kamu duga, kita jatuh ke titik ini karena Kinfei Yang dan Sigila. Faktanya, mereka memang mampu. Kemana pun mereka pergi, mereka dapat menjadi pusat perhatian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Fokus. Kami tidak setuju dengan ini. Pohon tertinggi di hutan akan hancur karena angin. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan tempat di suatu tempat, kau harus bersikap rendah hati seperti kakak Long Chen. Raja Iblis Feng Tian mencibir. Tidak, tidak, aku juga orang yang sangat terkenal. Long Chen melambaikan tangannya. Apakah seseorang yang tidak menonjolkan diri akan berkeliaran dengan senjata sovereign level? Tentu saja tidak. Mata Raja Iblis Api Hitam berkilat dengan niat membunuh, saudara Long Chen, musuh dari musuhku adalah temanku. Mengapa kita tidak bergabung untuk menyingkirkan Qin Fei Yang dan Si Gila? Itu benar. Jika kita bersatu, kita pasti bisa membunuh mereka. Saat itu, kau akan membalaskan dendam klanmu. Raja Iblis yang haus darah mengangguk. Bergabung. Long Chen sedikit terkejut, tampaknya terkejut dengan usulan ketiganya. Tetapi apakah itu benar-benar tidak terduga? Tidak. Ketika mereka bertiga mengungkapkan niat membunuh mereka terhadap Qin Fei Yang dan Si Gila, semua ini sesuai dengan harapannya. Lebih-lebih lagi. Jika tebakannya benar, tiga orang di depannya pastilah menjadi target jebakan Qin Fei Yang. Ketiga Raja Iblis itu begitu naif sehingga mereka mengemaskan. Orang harus tahu bahwa bahkan Qin Fei Yang dan orang gila itu takut pada Long Chen. Namun, mereka bertiga telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan memanfaatkannya. Bukankah mereka hanya mencari masalah? Raja Iblis Api Hitam melihat ekspresi terkejut Long Chen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Long Chen, kamu pasti berpikir bahwa dengan kekuatan kita, kita dapat dengan mudah membunuh mereka. Mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Ya, Long Chen mengangguk. Karena kami dipaksa bersumpah dengan sumpah darah. Dengan pemahaman Saudara Long Chen terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya, kamu seharusnya tahu tentang sumpah darah, kan? Raja Iblis Api Hitam mendesah. Jadi begitu. Long Chen tiba-tiba mengerti. Mata Raja Iblis Feng Tian menoleh ke arah Long Chen dan berkata, Bolehkah aku bertanya kepada Saudara Long Chen, apakah sumpah darah benar-benar dapat menghancurkan senjata ilahi berdaulat? Ya, Long Chen mengangguk. Ketiganya saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Awalnya, mereka masih berharap akan sebuah keberuntungan. Meskipun sumpah darah dapat membunuh mayat hidup, namun mungkin tidak dapat menghancurkan senjata ilahi berdaulat. Lagi pula, senjata ilahi berdaulat di tangan mereka semuanya adalah senjata ilahi berdaulat tingkat menengah, yang jauh lebih kuat daripada mayat hidup. Tapi sekarang, mendengar jawaban Long Chen, mereka tidak lagi berani meremehkannya. Long Chen merenung sejenak dan mengangguk, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama, tetapi Qin Fei Yang dan orang gila itu sama-sama berada di kota Kekaisaran Chaos. Kecuali jika kamu dapat memancing mereka keluar, dengan kekuatanku, mustahil untuk membunuh mereka di bawah hidung Raja Dewa dan kota Kekaisaran Chaos. Mengenai hal ini, aku khawatir aku akan mengecewakan saudara Long Chen. Raja Iblis Api Hitam mendesah. Apa maksudmu? Long Chen curiga. Raja Iblis Api Hitam berkata, mereka juga membuat sumpah darah bahwa sebelum harta karun ilahi Lon Cheng Langit berakhir, mereka tidak boleh meninggalkan kota Kekaisaran Kekacauan. Mereka tidak bisa meninggalkan kota Kekaisaran Kekacauan. Long Chen terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Karena ketika Kastil Kuno menghubungi Pedang Dewa Surgawi, ia hanya meminta mereka untuk membantu dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, ini adalah kesepakatan mereka dengan Raja Ilahi. Raja Dewa takut mereka akan menjarah harta karun Dewa Lon Cheng Langit dan menghancurkan keseimbangan harta karun Dewa Lon Cheng Langit, jadi dia menjebak mereka di kota Kekaisaran Kekacauan. Tapi aku tidak menyangka. Aku tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tetapi mereka benar-benar memperoleh persetujuan dari Raja Ilahi dan secara terbuka membuat kesepakatan dengan mayat hidup harta karun ilahi Lon Cheng Langit kita di kota Kekaisaran Kekacauan. Aku tidak akan menyembunyikannya dari Saudara Long Chen. Selama kurun waktu ini, mereka menggunakan pil penghancur penghalang mayat hidup untuk mendapatkan sejumlah besar miniatur hukum dari mayat hidup harta karun ilahi Lon Cheng Langit kita. Saudara Long Chen, Anda orang yang cerdas. Anda harus tahu bahwa jika mereka terus berdagang dengan mayat hidup seperti ini, betapa mengerikannya hal itu di masa depan. Kata Raja Iblis api hitam dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka mereka akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan miniatur hukum harta karun ilahi Lon Cheng Langit. Ini jauh lebih mudah daripada mencarinya sendiri. Long Chen bergumam. Mereka memang berbahaya. Di depan mereka, para Raja Iblis ini mungkin seperti anak kecil. Mereka akan dipermainkan. Pedang Dewa Surgawi berpikir. Meskipun Raja Iblis ini kuat, mereka masih kurang jika dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Long Chen mentransmisikan suaranya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus bekerja sama dengan Qin Fei Yang atau menghancurkan rencana Qin Fei Yang? Meskipun ketiga Raja Iblis ingin memanfaatkan kita, mereka tidak salah tentang satu hal. Jika kita membiarkan Qin Fei Yang terus berdagang dengan mayat hidup seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak miniatur hukum yang bisa dia kumpulkan pada akhirnya? Hal semacam ini, baik untuk dirimu secara pribadi atau untuk seluruh naga, bukanlah hal yang baik. Pedang Dewa Surgawi cukup khawatir. Meskipun Qin Fei Yang tidak memiliki banyak bawahan di sekitarnya, masing-masing dari mereka setia kepada Qin Fei Yang. Dan alasan mengapa Qin Fei Yang dengan panik mengumpulkan miniatur hukum tentu saja untuk orang-orang ini. Jika orang-orang ini dapat memperoleh miniatur hukum dan memahami makna terdalamnya, di masa depan, tak seorang pun di alam awan langit akan mampu menggoyahkan kedudukan Qin Fei Yang. Long Chen merenung sejenak dan tiba-tiba tersenyum lega. Dia menyampaikan suaranya, mari kita bicarakan masa depan nanti. Selain itu, bahkan jika kita bisa mendapatkan miniatur hukum, kita mungkin tidak dapat memahami makna utamanya. Kamu terlalu tenang. Jika itu adalah Raja Naga, dia pasti akan merasa cemas. Pedang Dewa Surgawi terdiam. Musuh masa depan kita bukanlah Qin Fei Yang. Aku tidak perlu mengatakan ini, kamu harus tahu. Lebih-lebih lagi. Seorang pria harus menepati janjinya. Karena kita sudah berjanji pada Qin Fei Yang, tentu saja kita harus melakukannya. Long Chen tersenyum diam-diam. Musuh masa depan. Pedang Dewa Surgawi bergumam dan bertanya, apakah Kerajaan Ilahi benar-benar sekuat itu? Aku tidak tahu. Tetapi aku mendengar dari ayahku bahwa Kerajaan Ilahi ini tidak sederhana. Kau tahu kekuatan ayahku. Bahkan jika dia mengatakan itu tidak mudah, maka itu pasti tidak bisa diremehkan. Long Chen mentransmisikan suaranya. Baiklah. Kamu yang putuskan. Pedang Dewa Surgawi tidak mengatakan apapun lagi. Long Chen menatap ketiga Raja Iblis itu dan mengerutkan kening. Aku sangat mengenal Qin Fei Yang. Belum lagi sumpah darah, meskipun itu hanya janjilisan, mereka tidak akan mengingkarinya. Jika mereka tidak meninggalkan Chaos Royal City, bagaimana aku bisa menghadapinya? Terkait hal ini, kami sudah punya gambarannya. Kata Raja Iblis Api Hitam. Saya ingin mendengar rinciannya. Long Chen tersenyum. Dia punya beberapa teman bersamanya. Raja Iblis Api Hitam melambaikan tangannya, dan hantu serigala bermata putih, Putri Huofeng, Kilin Api, Tan Wu, dan Anjing Dewa Neraka muncul. Long Chen menatap hantu mereka dan bertanya dengan curiga, kau ingin menyerang mereka. Cerdas. Orang-orang ini sekarang sedang berlatih harta karun ilahi lonceng langit. Meskipun kami tidak dapat melakukannya sendiri, kami dapat membantu Anda menemukan keberadaan mereka. Begitu kita menemukan keberadaan mereka, aku yakin dengan kekuatanmu, akan mudah untuk membunuh mereka. Pada saat itu, kamu bahkan mungkin dapat menggunakan orang-orang ini untuk memaksa Qin Fei Yang dan yang lainnya meninggalkan kota kerajaan kekacauan. Begitu mereka kehilangan akal karena marah dan meninggalkan Chaos Royal City, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kesengsaraan surgawi dari Blutot dapat langsung membunuh mereka. Raja Iblis api hitam mencibir. Rencana yang bagus. Long Chen mengacungkan jempol padanya. Ekspresi Raja Iblis Black Flame menunjukkan sedikit rasa bangga saat dia bertanya, Bagaimana? Apakah Anda ingin bekerja dengan kami? Tentu. Long Chen menganggup dan tersenyum. Tapi manfaat apa yang bisa aku dapatkan? Manfaat. Raja Iblis Black Flame tertegun dan mengerutkan kening. Membunuh mereka berarti kau bisa membalaskan dendam rakyatmu. Bukankah ini hal yang baik untukmu? Tentu saja itu hal yang baik. Tapi hari ini, kalian datang kepadaku untuk meminta bantuan. Tentu saja, kalian harus memberiku hadiah yang setimpal. Long Chen tersenyum. Hadiah. Mereka bertiga mengangkat alis. Katakan padaku yang sebenarnya. Meskipun aku punya dendam terhadap mereka, aku tidak ingin bermusuhan dengan mereka sama sekali karena mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Jadi, kalau tidak ada ganjaran yang menggerakkan saya, saya pasti tidak akan melakukan ini. Kalian bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tidak perlu memaksakan diri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah ini rencana Qin Fei Yang? Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat ketiga Raja Iblis menderita kekalahan ganda. Saat itu, mereka bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak dapat menahan sedikitpun kemarahan di mata mereka. Sejujurnya, mereka membantu orang ini untuk membalaskan dendam pada rakyatnya. Bukan saja dia tidak berterima kasih, dia malah meminta imbalan. Hal yang paling berlebihan adalah karena dendam atas pemusnahan rakyatnya, dia malah berkata bahwa dia tidak ingin bermusuhan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ini terlalu lemah. Dia hanya seorang idiot. Apa pendapat kalian? Raja Iblis Api Hitam mentransmisikan suaranya. Raja Iblis Feng Tian merenung sejenak dan berkata dalam hati, orang ini adalah satu-satunya harapan kita sekarang. Sebaiknya kita mengandalkannya untuk saat ini. Saya pun setuju. Paling-paling, setelah kita menyingkirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kita bisa menyingkirkannya. Raja Iblis Haus Darah mentransmisikan suaranya. Oke. Raja Iblis Api Hitam mengangguk, menatap Long Chen, dan berkata, kami akan memberimu lambang dua hukum terkuat. Hah. Long Chen tercengang. Dewa Pedang juga sedikit bingung. Lambang dari dua hukum terkuat. Apakah mereka mencoba menjadikannya seorang pengemis? Belum lagi yang lainnya, bicara soal tahun-tahun yang mereka habiskan di harta karun ilahi Lon Cheng Langit, menjarah cincin-cincin alam semesta dan berankas harta karun mayat hidup, mereka tidak kekurangan dua lambang hukum ini. Apakah itu tidak cukup? Raja Iblis Api Hitam mengerutkan kening. Bukankah ini jelas? Aku punya swat gat di tanganku. Itu hanya dua lambang hukum. Tidak bisakah aku menemukannya sendiri? Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 3824. Dia akhirnya mengerti mengapa ketiga Raja Iblis ini akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Hanya ada satu alasan. Otak mereka tidak fleksibel. Penglihatan mereka tidak bagus. Karena mereka yang memiliki sedikit penglihatan tidak akan memberikan dua miniatur hukum sebagai hadiah. Namun, ketiga Raja Iblis tidak menyadari hal ini. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa Long Chen agak serakah. Tetapi sekarang mereka sudah punya permintaan, mereka tidak punya pilihan lain. Beritahu kami apa yang Anda butuhkan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kata Raja Iblis Feng Tian. Long Chen berpikir sejenak dan tersenyum, kalau begitu mari kita ambil warisan hukum. Apa? Hukum warisan? Ekspresi ketiganya membeku. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat berisiko. Lebih-lebih lagi. Jika aku tidak bisa membunuh mereka di harta karun ilahi lonceng langit, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam padaku setelah meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Pada saat itu, tidak masalah jika kamu berada di harta karun ilahi lonceng langit, tapi aku khawatir aku tidak akan merasa damai di alam awan langit. Long Chen tersenyum. Ketiga Raja Iblis mengerutkan kening. Baiklah. Aku akan memberimu warisan. Pada akhirnya, ketiganya berkompromi dan mengambil warisan hukum cahaya. Tidak tidak tidak. Anda salah paham. Yang saya inginkan bukanlah hukum biasa, tetapi hukum tertinggi. Long Chen melambaikan tangannya. Apa? Ketiganya sangat marah. Dia benar-benar menginginkan warisan hukum tertinggi. Long Chen tersenyum dan berkata, sebagai Raja Iblis, jangan bilang kalau kau bahkan tidak memiliki warisan hukum tertinggi. Wajah ketiganya muram. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepadaku secara cuma-cuma. Sejauh yang aku tahu, Qin Fei Yang dan Si Gila masih memiliki banyak saingan di harta karun ilahi Lon Cheng Langit. Jika kita dapat bergabung dengan mereka, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Long Chen tersenyum tipis. Berapa banyak? Ketiganya terkejut dan segera bertanya. Sekitar 40 hingga 50 orang. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, mereka semua memiliki senjata berdaulat di tangan mereka. Totalnya, seharusnya ada sekitar 20 orang. Kata Long Chen. Tentu saja ia berbicara tentang tanah para dewa terkubur dan lautan awan langit. Ini juga merupakan masalah yang diminta Qin Fei Yang untuk dibantunya. Jika ada manfaat, tentu semua orang akan membaginya. Selain tanah para dewa yang terkubur, berbagai kaisar binatang dari lautan awan surgawi selalu menjaga Qin Fei Yang dan yang lainnya. Terutama kaisar singa laut dan kaisar binatang lainnya. Dulu, ketika dia menantang pangeran pertama naga untuk bertempur di Pulau Bango Putih, dia dikepung oleh banyak musuh yang kuat. Jika delapan kaisar binatang agung tidak meminjamkan senjata ilahi berdaulat kepada orang gila itu, dia akan berada dalam masalah besar. Setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Ini adalah gaya Qin Fei Yang. Begitu banyak. Ketiga raja iblis tercengang dan buru-buru bertanya, kau tahu di mana mereka sekarang? Tentu saja. Long Chen menganggup dan berkata, pedang surgawi, hubungi istana dan tanyakan pada Qin Fei Yang di mana tanah para dewa terkubur dan lautan awan surgawi berada. Ceritakan juga padanya tentang situasi di sini. Baiklah. Pedang dewa surgawi menjawab secara rahasia. Baiklah. Sangat bagus. Ketiga raja iblis sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang dan orang gila itu akan memiliki begitu banyak musuh yang kuat. Raja iblis Feng Tian menatap raja iblis api hitam dan berkata, mengapa kau tidak memberinya warisan hukum terkuatmu? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku sendiri yang akan menyatu dengan warisan ini. Raja iblis api hitam buru-buru berkata. Masih panjang jalan yang harus ditempuh, kita bisa menemukannya perlahan-lahan di masa depan. Paling-paling, kami berdua akan membantumu menemukannya saat waktunya tiba. Setelah raja iblis Feng Tian selesai berbicara, dia menatap raja iblis haus darah. Raja iblis haus darah mengerti dan mulai membujuk raja iblis api hitam secara diam-diam. Raja iblis api hitam merenung sejenak, mengambil keputusan, menatap Long Chen, dan mengangguk, Baiklah, aku akan memberimu warisan hukum terkuat, tetapi aku juga punya syarat. Berbicara. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan. Jika itu dia, dia tidak akan dengan mudah memberikan warisan hukum terkuat kepada pihak lain. Raja iblis api hitam berkata, kamu harus membuat sumpah darah untuk membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Iya. Hanya dengan bersumpah darah kami bisa cukup percaya padamu. Raja iblis Feng Tian dan Raja iblis haus darah juga mengangguk. Saya tidak berani melakukan hal itu. Lagipula, Qin Fei Yang dan yang lainnya berada di Chaos Royal City. Kalian tidak punya kekuatan, apalagi aku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Raja iblis api hitam mengerutkan kening, jika kau tidak berani menjamin, maka bukankah kami akan memberimu warisan secara cuma-cuma. Jika kau berpikir begitu, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, saya tidak seratus persen yakin. Jika anda ingin seratus persen yakin, maka carilah orang lain. Tetapi aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa selama Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak keluar dari Chaos Royal City, bukan hanya aku, tidak ada seorang pun yang berani memberikan jaminan. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Raja iblis api hitam tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu curiga. Karena meskipun aku tidak bisa menyingkirkan mereka di harta karun ilahi lonceng langit, saat aku kembali ke alam awan langit, cepat atau lambat aku harus bertarung dengan mereka. Jadi, jika kamu memberiku warisan sekarang dan membiarkanku meningkatkan kekuatanku, peluang untuk menang melawan mereka secara alami akan lebih tinggi. Ini sama saja dengan membantu anda melampiaskan kemarahan. Long Chen tersenyum sedikit. Ketiganya saling memandang dengan ekspresi ragu-ragu. Pada saat ini. Pedang surgawi menyampaikan, istana telah memberitahuku titik pertemuan tanah para dewa terkubur dan lautan awan langit, dan Qin Fei Yang juga telah meminta serigala bermata putih dan putri Huofeng untuk pergi ke sana terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Benar saja, semua ini ada dalam perhitungannya. Long Chen tersenyum diam-diam, mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga Raja Iblis yang ragu-ragu, dan bertanya, bagaimana kalau aku membawamu mencari sekutu lain terlebih dahulu, dan kamu bisa memikirkannya di jalan. Pergi sekarang. Ketiga Raja Iblis tertegun dan ragu-ragu. Ada apa? Long Chen bingung. Kami belum mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup, jadi kami tidak ingin terjadi apa-apa di tengah jalan. Bagaimana kalau kamu memberi kami api petir yang ekstrim terlebih dahulu, dan kami akan pergi bersamamu setelah kami mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup? Kata Raja Iblis Feng Tian. Kamu masih menginginkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Long Chen tersenyum. Ada apa? Dari apa yang kamu katakan, Qin Fei Yang tidak bermaksud memberi kita pil itu. Ketiganya mengerutkan kening. Karena ada sumpah darah, dia pasti akan memberikannya kepadamu cepat atau lambat. Namun menurut pemahamanku terhadap Qin Fei Yang, aku memperkirakan bahwa dia hanya akan memberikannya kepadamu ketika dia meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Jadi, bahkan jika aku memberimu api petir yang ekstrim sekarang, itu tidak akan berguna. Namun, Anda dapat kembali dan menyiapkan lebih banyak warisan hukum. Long Chen tersenyum. Apa maksudmu? Ketiganya mencurigakan. Bukankah mereka sudah sepakat untuk memberinya warisan hukum terkuat? Mengapa dia meminta mereka untuk menyiapkan warisan hukum lainnya? Carilah orang lain untuk membantumu, kamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Kurang lebih, kamu masih harus membawa beberapa hadiah ucapan selamat. Dengan kata lain, jika mereka pergi ke negeri para dewa terkubur dan lautan awan langit untuk meminta bantuan, mereka tentu harus memberi mereka beberapa manfaat. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka tampak sangat marah. Sebagai Raja Iblis yang agung dan perkasa, mereka sebenarnya telah menjadi sasaran pemerasan oleh semut-semut ini. Karena jelas orang-orang tersebut memperlakukan mereka sebagai kantung uang mereka. 3825. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tidak semua orang harus diberi warisan. Saya rasa kamu tidak akan sanggup mempertahankan begitu banyak warisan. Ketika kalian melihat mereka, kalian hanya perlu memberikan warisan kepada pemimpin. Sedangkan untuk yang lainnya, berikan mereka masing-masing miniatur hukum. Aku yakin mereka akan patuh mendengarkan perintah kalian. Kalau untuk miniatur hukum, kamu pasti tidak kekurangannya. Long Chen tersenyum. Jika memang begitu, maka itu bukan hal yang mustahil. Ketiga Raja Iblis menghela napas lega. Totalnya ada 30 hingga 40 orang. Sejujurnya, mereka tidak mampu memberi mereka warisan. Ini karena warisan hukum harta karun ilahi Lon Cheng Langit pada dasarnya berada di tangan Raja Ilahi Kekacauan Primal. Sebagai Raja Iblis, mereka hanya bisa mengambil sisa-sisa. Bahkan jika mereka beruntung dan menemukan warisan hukum, mereka akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Raja Ilahi dari Primal Chaos. Setelah memperoleh persetujuan Raja Ilahi, mereka akan berani menyimpannya di tangan mereka. Baiklah. Bawa kami ke sana sekarang. Ketiga Raja Iblis diam-diam berdiskusi sejenak sebelum menatap Long Chen. Bukankah kita akan kembali untuk mendapatkan warisan hukum? Long Chen tertegun dan bertanya dengan curiga. Tidak perlu. Kami selalu membawa harta karun kami bersama kami dan bukan di kota Kerajaan Primal Chaos. Raja Iblis Feng Tian melambaikan tangannya. Long Chen menganggup tanda mengerti. Ini akan menghemat banyak waktu. Dia menoleh ke Pedang Surgawi dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Suara mendesing. Pedang Surgawi segera menyapu mereka berempat dan merobek langit bagai kilat. Long Chen menatap ketiga orang di sampingnya. Sebuah cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Dia mentransmisikan suaranya, hubungi kastil kuno lagi dan tanyakan pada Qin Fei yang apakah dia ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan ketiga Raja Iblis ini. Saya pribadi berpikir masih ada peluang untuk menyingkirkan mereka. Kota Kerajaan Kekacauan Primal. Kesengsaraan Surgawi di atas kota itu tidak pernah berhenti. Kota itu selalu diselimuti oleh awan-awan kesusahan. Dan sekarang, mayat hidup yang berkumpul di luar kota sudah mencapai 5 hingga 6 ribu. Semua orang menantikannya. Melihat para mayat hidup yang berhasil melewati ujian kesengsaraan, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Ruang Budidaya. Qin Fei yang sedang memurnikan pil. Orang gila ada di sampingnya. Namun, itu tidak membantu. Itu karena pedang dewa Surgawi telah menghubungi kastil kuno sehingga dipanggil oleh Qin Fei yang untuk membahas cara menghadapi tiga Raja Iblis. Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang selesai memurnikan pil dan menoleh ke arah Frenzitmen yang tengah tenggelam dalam pikirannya. Apakah Longchen benar-benar yakin bahwa dia bisa menyingkirkan tiga Raja Iblis besar? Orang gila itu mengerutkan kening. Saya pun tidak tahu. Namun, Longchen, tanah para dewa yang terkubur, laut awan Surgawi, Serigala Bermata Putih, dan Putri Huofeng. Dengan lebih dari empat puluh senjata berdaulat, bukan tidak mungkin untuk melenyapkan ketiga Raja Iblis. Tetapi aku khawatir tentang satu hal. Qin Fei yang merenung, sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apakah kamu khawatir dengan Raja Ilahi Kekacauan? Orang gila bertanya. Itu benar. Bagaimanapun juga, ketiga Raja Iblis adalah bawahan dari Raja Ilahi Kekacauan. Jika mereka mati di luar, Raja Ilahi Kekacauan pasti akan menyelidikinya sampai tuntas, dan dia bahkan mungkin akan mengambil tindakan secara pribadi. Kami tidak tahu seberapa kuat Raja Kekacauan Ilahi, tetapi kami telah melihat sendiri kekuatan kota Kekacauan. Bahkan Raja Iblis Haus Darah pun tidak dapat melawan sama sekali. Belum lagi, ada juga Ratus Salju dan yang lainnya. Jika kita benar-benar membuat Raja Ilahi Kekacauan marah, aku khawatir itu hanya akan menyakiti Raja Singa Laut dan yang lainnya. Qin Fei yang khawatir. Masuk akal. Meskipun Raja Ilahi Kekacauan berjanji tidak akan membunuh kita, dia tidak berjanji tidak akan membunuh Raja Singa Laut dan yang lainnya. Jika kita benar-benar membuatnya marah, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Orang gila itu mengangguk, lalu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei yang, ngomong-ngomong, dengan otak Long Chen, tidak ada alasan baginya untuk tidak memikirkan hal ini. Tapi sekarang, dia benar-benar menghasut kita untuk membunuh tiga Raja Iblis. Apakah dia sengaja menipu kita? Menipu kita? Qin Fei yang tercengang. Dia pasti sudah tahu situasi kita saat ini dari tiga Raja Iblis. Entah itu untuk alasan publik atau pribadi, dia mungkin tidak ingin melihat kita mengoleksi miniatur hukum secara gila-gilaan di kota kekacauan kerajaan. Orang gila itu mengerutkan kening. Mendengarkan apa yang Anda katakan, tampaknya itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa ceroboh. Terutama saat menghadapi orang ini. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan tertipu olehnya. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Orang gila mengusap dahinya. Dia jelas merupakan musuh potensial. Dan dia adalah musuh yang paling mengancam. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah melenyapkan mereka. Namun, menghadapi Long Chen, mereka hanya bisa menggunakan empat kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Tak berdaya. Karena latar belakang Long Chen terlalu mengerikan. Keinginan untuk menyingkirkannya lebih sulit daripada naik ke surga. Qin Fei yang merenung sejenak lalu menatap si gila, jadi maksudmu kita tidak boleh melakukan apapun sekarang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Itu benar. Tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari Raja Kekacauan Ilahi. Jika semua usaha kami sebelumnya menjadi sia-sia karena kematian tiga Raja Iblis, itu tidak akan sepadan. Ada juga poin yang paling penting. Jika Long Chen mengungkapkan bahwa kita sebenarnya bersekongkol dengan Kaisar Singa Laut, apakah Raja Ilahi Kekacauan akan tetap bersikap sopan kepada kita? Tentu saja tidak. Pada saat itu, aku takut dia akan langsung memenjarakan kita, apalagi terus berdagang dengan mayat hidup dan mengumpulkan miniatur hukum. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Masuk akal. Saat ini, kita benar-benar tidak bisa menghancurkan hubungan kita dengan Raja Ilahi Kekacauan. Bahkan jika kita ingin membunuh tiga Raja Iblis, kita harus melakukannya secara terbuka dan tidak membiarkan Raja Ilahi Kekacauan berkata apapun. Qin Fei yang menganggup dan dengan tegas membiarkan istana mengembalikan Pedang Surgawi. Pada saat yang sama, dia membiarkan kastil menghubungi serigala bermata putih agar tidak bersikap impulsif saat mereka bertemu ketiga Raja Iblis. Di langit di atas pegunungan, Pedang Surgawi menuntun kelompok Long Chen yang berempat dalam perjalanan mereka dan diam-diam berkata, Qin Fei yang menolak lamaranmu. Itu sudah diduga. Long Chen tersenyum tipis. Mendengarkan nada bicaramu, tampaknya kamu benar-benar ingin Qin Fei yang setuju. Pedang Surgawi bingung. Tentu saja aku mau. Karena jika ketiga Raja Iblis benar-benar mati di luar, Raja Ilahi Kekacauan pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Pada akhirnya, hal itu bahkan akan memengaruhi hubungan antara kelompok Qin Fei yang dan Raja Ilahi Kekacauan. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa melanjutkan perdagangan dengan mayat hidup di kota Kerajaan Kekacauan. Long Chen berkata dalam hati. Jadi begitulah adanya. Pedang Surgawi tiba-tiba mengerti. Sayangnya, mereka sudah mengetahui tujuanku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kupikir kau sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan mereka, tetapi ternyata kau mencari kesempatan untuk bersekongkol melawan mereka. Pedang Surgawi yang dibenci. Batuk-batuk. Long Chen terbatuk kering. Ada apa? Ketiga Raja Iblis langsung menatapnya dengan curiga. Tidak apa-apa. Hanya saja tenggorokanku agak tidak nyaman. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Ketiga Raja Iblis itu tidak curiga sedikitpun dan memalingkan muka mereka untuk melihat ke tempat lain, seakan-akan mereka tengah mendiskusikan sesuatu secara diam-diam. Apakah ini juga bisa disebut rencana licik? Hanya dapat dikatakan sebagai hal kecil yang dapat menambah kesenangan dalam kehidupan yang membosankan. Long Chen mentransmisikan suaranya. Hah! Pedang Surgawi tercengang. Ini sebenarnya hanya masalah kecil. Itu benar-benar memperluas pengetahuannya. Tiga ribu delapan ratus dua puluh enam. Tentu saja. Di dunia yang penuh tipu daya ini, selain orang-orang di sekitar Anda, tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Sama seperti kali ini, jika Kinfei Yang dan Sigila tidak memperhatikan, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Waktu berlalu dengan cepat. Dua tahun berlalu. Pada hari ini. Di dalam kastil. Tiba-tiba, aura yang menakutkan muncul. Kinfei Yang tengah berkonsentrasi memurnikan pil, dan dengan munculnya aura ini secara tiba-tiba, tungku perapiannya hampir meledak. Dengan susah payah, dia berhasil mengendalikan aura ganas di tungku itu, lalu mengerutkan kening sedikit. Inilah aura hukum guntur. Lebih-lebih lagi. Tampaknya ia menerobos makna terdalam. Karena ketika matman menguasai makna tertinggi dari hukum petir, auranya sama persis dengan ini. Tetapi sekarang, orang-orang yang mengasingkan diri di istana pada dasarnya menyatu dengan makna hakiki hukum yang terkuat. Jadi mengapa ada aura hukum petir? Tunggu. Sepertinya ada yang hilang. Tiba-tiba, mata Kinfei Yang menampakkan secercah kegembiraan. Kerangka ungu emas. Itu benar. Kerangka ungu emas itu berkata saat itu bahwa ia telah menyatu dengan miniatur hukum guntur, dan ia akan memahami makna terdalam. Sepertinya itu seharusnya kerangka berwarna ungu emas. Dua tahun di luar. Di dalam kastil, lebih dari tiga juta tahun telah berlalu. Meskipun bagi orang dengan tingkat kultivasi seperti mereka, tiga juta tahun bukanlah apa-apa, bagi kerangka ungu emas, itu adalah waktu yang cukup lama. Karena dibandingkan dengan menguasai makna hakiki, apa yang lebih ingin diketahuinya sekarang adalah apakah dia benar-benar bisa menyingkirkan tubuhnya yang tidak mati. Jika dia harus memilih. Ia lebih suka menggunakan makna tertinggi sebagai ganti kesempatan untuk terlahir kembali. Jadi pada saat ini, kerangka ungu emas itu sangat gembira dan gugup. Qin Fei Yang dengan cepat menyelesaikan pemurnian pil, dan bergegas keluar dari ruang kultivasi. Dia melompat ke lantai dua, dan mendorong pintu batu hingga terbuka. Dia melihat kerangka ungu emas duduk di dalam ruang kultivasi. Seluruh tubuhnya tergulung oleh kekuatan guntur yang mengerikan. Kerangka ungu emas juga menyadari kedatangan Qin Fei Yang. Tapi pada saat ini, dia benar-benar tidak berminat untuk menyapa Qin Fei Yang, dan dengan gugup memperhatikan situasinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Orang bila itu juga bergegas masuk, memandang Qin Fei Yang yang berdiri di luar pintu lantai dua, dan bertanya. Datanglah dan lihat sendiri. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh. Orang gila itu melompat dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia melihat kerangka ungu emas di dalamnya dan jejak harapan muncul di matanya. Akhirnya, daging dan darah perlahan tumbuh di tulang kerangka ungu emas itu. Perubahan ini mengejutkan Qin Fei Yang dan Mat Man. Ini karena setelah datang ke Heaven Bell Divine Tracer selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan kerangka yang memadatkan tubuh jasmani. Beberapa ratus napas lagi berlalu. Kerangka berwarna ungu kemasan telah menghilang. Pada saat ini, orang yang duduk bersila di ruang kultivasi itu ternyata adalah seorang pemuda. Inilah penampakan asli kerangka berwarna ungu emas. Tingginya sekitar 1,9 meter dan tubuhnya kurus kering. Rambutnya hitam pendek dan kulitnya berwarna perunggu. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan dan melepaskan indera ketuhanan mereka untuk memeriksa kondisi pemuda itu. Pemuda itu sendiri juga memeriksanya dengan cermat. Sekitar 10 napas berlalu. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan lagi dan tidak dapat menahan sedikitpun kegembiraan di mata mereka. Karena di tubuh pemuda itu, mereka tidak menemukan aura mayat hidup, dan tidak ada kelainan lain. Dia benar-benar orang yang hidup. Pria muda itu sendiri tidak bisa menahan gemetar. Benarkah hal ini? Sekalipun kebenaran ada di depannya, dia tidak berani mempercayainya. Selamat. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pemuda itu akhirnya mendongak ke arah Qin Fei Yang dan Sigila dan bertanya dengan susah payah, apakah aku benar-benar telah menyingkirkan tubuh mayatku dan bereinkarnasi sebagai manusia? Saat ini, dia hanya takut Qin Fei Yang dan pria lainnya akan mengucapkan kata, tidak. Dalam. Kamu sudah menjadi manusia sungguhan, bukan lagi mayat hidup. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar hal itu, pemuda itu tak kuasa menahan tangisnya. Ia begitu gembira hingga tak tahu harus berbuat apa. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan dan tersenyum. Mereka telah lama mengalami perasaan ini. Terutama Qin Fei Yang. Karena di masa lalu, dia secara pribadi telah melihat teratai api berjalan selangkah demi selangkah. Rasa sakit dan putus asa yang dihadapi teratai api masih jelas dalam benaknya. Jadi. Keduanya tidak mengganggu keadaan pemuda itu dan membiarkannya sendiri untuk beberapa saat sebelum diam-diam mundur ke aolah. Qin Fei Yang menyeduh secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, meskipun mereka berdua adalah mayat hidup, mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit masih agak berbeda dari teratai api. Dalam. Sigila mengangguk. Setelah teratai api berhasil melewati kesengsaraan, ia langsung mengembunkan tubuh dari daging dan darah. Tetapi kerangka harta karun ilahi lonceng langit, terlepas dari apakah aura mayat hidup telah dihilangkan terlebih dahulu atau tidak, harus memahami makna terdalam agar dapat memadatkan tubuh dari daging dan darah. Ini seharusnya menjadi batasan aturan dari Sky Bell Divine Tracer. Aturan. Orang gila itu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang lalu bertanya, Qin tua, menurutmu siapa yang ada di balik harta karun ilahi lonceng langit? Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Dulu, kita tidak memiliki banyak pengetahuan dan tidak terlalu memikirkan tempat seperti ini yang memiliki aturan khusus. Kita bahkan mengira bahwa aturan ini ada murni karena langit dan bumi. Tapi sekarang berbeda. Tempat dengan peraturan khusus seperti ini pasti ada hubungannya dengan seseorang atau sesuatu. Kata orang gila. Qin Fei Yang mengangguk. Maka dari itu, saya jadi bertanya-tanya, siapakah sebenarnya master di balik harta karun ilahi lonceng langit? Baik itu orang atau benda suci lainnya, mengapa dia membuat aturan seperti itu? Orang gila itu mengerutkan kening. Siapa yang tahu? Sulit untuk memahami pikiran orang-orang besar biasa. Jangan pedulikan hal lain, asalkan tidak ditujukan kepada kita. Bagaimanapun, kita hanyalah orang yang lewat di harta karun ilahi lonceng langit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mustahil memperoleh hasil apapun hanya dengan memikirkan hal-hal ini, jadi tidak perlu mencari kesulitan untuk dirinya sendiri. Itu benar. Si gila mengangguk. Sebagai orang yang lewat, tidak peduli rahasia apa yang tersembunyi di dalam harta karun ilahi lonceng langit, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya perlu menjadi diri mereka sendiri. Wah. Pada saat ini. Diiringi serangkaian langkah kaki, pemuda itu akhirnya keluar dari ruang kultivasi. Ia menatap Qin Fei Yang dan Mat Man yang sedang duduk di aula bawah, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Setelah itu, pemuda itu turun dan tiba di depan Qin Fei Yang dan orang gila. Orang gila itu tersenyum dan berkata, setelah menjadi mayat hidup selama bertahun-tahun, apakah kamu masih belum terbiasa menjadi manusia? Pria muda itu menggaruk kepalanya dan mengangguk sambil tersenyum, tampak sangat naif. Biasakan diri secara perlahan. Setelah menjadi mayat hidup selama bertahun-tahun, kamu seharusnya tidak minum teh. Kamu beruntung hari ini. Qin Fei Yang menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di sisi berlawanan dari meja teh. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah teh dewa yang langka, saya biasanya tidak tahan meminumnya. Teh yang nikmat. Pemuda itu tertegun. Ia menatap cangkir teh dan matanya tampak sedikit kabur. Ada apa? Qin Fei Yang curiga. Memang benar aku sudah lama tidak minum teh. Saya juga belum mencicipi anggur. Saya sungguh merindukannya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, mendongak ke arah Qin Fei Yang dan si gila, lalu berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang buru-buru meletakkan cangkir teh dan melangkah maju untuk membantu pemuda itu. Pemuda itu dengan lembut mendorong Qin Fei Yang menjauh, menatap keduanya dan berkata, aku tidak pernah menyangka akan ada kesempatan untuk terlahir kembali. Sampai sekarang, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Terima kasih, kalian adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Pastikan untuk menerima tiga sujudku. Setelah berkata demikian, dia bersujud tiga kali meskipun dihalangi oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, meraih lengan pemuda itu, dan mendesah, sayang sekali, karena kita. Kamu tidak perlu peduli. Meskipun bagi kalian ini adalah kesepakatan bisnis, bagi kami yang tak mati, ini adalah kebaikan hati yang besar. Di samping itu, kau tidak hanya memurnikan pil untuk kami, tetapi kau juga membantu kami melewati masa kesusahan. Sudah sepantasnya kami memberi hadiah kepadamu. Aku yakin tidak ada mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit yang akan menyalahkanmu atas hal ini, dan hanya akan berterima kasih padamu di dalam hati mereka. Pemuda kekar itu berkata, kata-katanya sangat tulus, membuat Qin Fei Yang dan pemuda itu tersipu malu. Batuk, batuk. Orang gila itu terbatuk untuk menutupi rasa malu di wajahnya, lalu mengeluarkan kendi anggur ilahi penyuh hitam dan berkata, ini juga anggur ilahi. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk merayakan kelahiran kembalimu. Terima kasih. Pemuda itu melangkah maju dan mengambil kendi anggur, lalu mengambil cangkir teh di atas meja dan meminumnya sekaligus, sambil mengangguk, tehnya memang enak. Qin Fei Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Minum teh seperti ini, apakah seseorang benar-benar bisa merasakan enak dan tidak enak. Namun, dia benar-benar bisa memahami suasana hati orang ini. Saat ini, entah itu anggur dewa atau teh dewa, itu tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan di hatinya saat ini. Kami akan mengirimmu keluar. Anda harus menghargai setiap hari di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tahu. Saya pasti akan menghargainya. Pria muda itu menganggup dengan berat. Jika dia masih tidak tahu bagaimana menghargainya setelah terlahir kembali, maka sesungguhnya tidak ada obat yang dapat menyelamatkannya. Titik. Ketika ketiganya berjalan keluar dari kastil kuno, mata semua orang tertuju padanya. Hah. Racun tua, Li Zhongsheng, dan Kiaosue menatap pemuda itu dengan heran. Siapakah dia? Mereka nampaknya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu. Dia tidak mungkin kerangka berwarna ungu emas seperti dulu, kan? Semuanya, apakah kalian masih mengenalinya? Orang gila itu memandang mayat hidup di luar kota, menunjuk ke arah pemuda itu, dan tertawa. Sekarang, ada lebih dari 10 ribu mayat hidup berkumpul di luar kota. Sebagian besar dari mereka telah memadatkan daging dan darah, dan hanya sebagian kecil saja yang masih berupa kerangka. Kerangka-kerangka ini sebenarnya hanya menonton. Karena mereka telah mendengar bahwa kerangka berwarna ungu emas telah berhasil melampaui kesengsaraan dan sekarang sedang menyendiri di kastil kuno. Mendengar perkataan Matman, seluruh mayat hidup menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang gila itu berkata, dia adalah kerangka ungu emas yang menyerap pil penghancur penghalang mayat hidup dua tahun lalu dan berhasil melampaui kesengsaraan. Apa? Itu dia. Para mayat hidup di luar kota tercengang. Setelah itu, rasa keilahian yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah pemuda itu. Tidak ada lagi aura mayat hidup. Dia berhasil. Dengan kata lain, bahkan untuk kerangka seperti kita, pil penghancur penghalang mayat hidup masih berguna. Yang paling bahagia tentu saja kerangka-kerangka itu. Selama dua tahun terakhir, semua kerangka yang datang ke sini menantikan kabar baik ini setiap hari. Tapi pada saat yang sama. Mereka takut kalau kabar yang mereka nantikan itu buruk. Jadi, sambil menantikannya, mereka juga dipenuhi dengan siksaan. 3827. Dan sekarang, akhirnya ada kabar baik. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia, tidak bersemangat. Dia akhirnya bisa meletakkan batu besar yang menekan jantungnya. Mendesah. Frenzy tiba-tiba mendesah. Apa? Kinfei yang curiga. Frenzy menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, melihat wajah-wajah yang tersenyum ini, aku merasa bahwa kita terlalu hebat. Kita hanyalah orang-orang hebat dari satu generasi. Bahkan aku mengagumi diriku sendiri. Sudut mulut Kinfei yang berkedut. Melihat ekspresi Frenzy yang sedih, dia pikir dia akan mengatakan sesuatu yang menyentuh, tetapi akhirnya dia mengganti topik pembicaraan dan menjadi sombong. Tentu saja. Sifat seseorang adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diubah. Pada saat yang sama. Melihat kerangka-kerangka di luar kota terbakar dengan harapan karena perubahannya, wajah pemuda berotot itu penuh dengan senyuman. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan Xiao Chen. Kemudian, dia memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, Saudara-saudara, kita akan bertemu lagi. Dalam, Kinfei yang dan Li Tua mengangguk. Suara mendesing. Pemuda itu tidak mengatakan apapun yang emosional. Dia mengangguk kepada Li Zhongsheng dan dua orang lainnya lalu terbang ke langit, pergi tanpa menoleh ke belakang. Jangan katakan itu. Melihat mereka pergi satu persatu dengan rasa puas, saya benar-benar merasakan suatu pencapaian. Kiao Sui tersenyum. Dalam, Li Zhongsheng dan Old Poison mengangguk. Sebagai mantan mayat hidup, mereka tentu tahu bagaimana perasaan mayat hidup ini. Pemuda itu relatif tenang. Beberapa mayat hidup tidak dapat menahan tangis setelah melewati kesengsaraan. Bagi mereka, membuang tubuh mayat hidup mereka bukan sekadar tentang terlahir kembali sebagai manusia, tetapi juga kelegaan dan harapan. Setelah verifikasi kerangka ungu emas, kerangka lainnya tidak lagi memiliki kekhawatiran dan terus maju untuk berdagang dengan Kiao Sui dan dua orang lainnya. Bisnis bahkan lebih populer daripada sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Ketika berita itu tersebar, semakin banyak kerangka berdatangan. Sepanjang hari, beberapa di antara mereka sibuk. Tapi itu sepadan. Sambil melakukan perbuatan baik, mereka juga bisa memperoleh sejumlah besar miniatur hukum. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Tidak lama setelah itu, leluhur darah dan Li Feng keduanya keluar dari pengasingan. Tak diragukan lagi. Hukum terkuat mereka telah dilanggar satu demi satu. Namun, ini semua berkat jiwa para mayat hidup yang diberikan oleh Snow Queen dan yang lainnya. Pada awalnya, mereka mengira bahwa dengan mengandalkan jiwa orang mati yang diberikan oleh Raja Ilahi kekacauan primal, mereka akan mampu menembus ke tingkat berikutnya. Namun, ternyata mereka telah meremehkan jumlah jiwa orang mati yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkat berikutnya. Jiwa-jiwa orang mati yang diberikan oleh Raja Ilahi dari Primal Chaos telah dilahap habis. Pada akhirnya, mereka hanya kekurangan sedikit. Jiwa mayat hidup yang diberikan Ratu Salju dan yang lainnya kebetulan mampu menutupi kekurangan ini. Lebih-lebih lagi, keluarnya mereka juga membawa kabar baik bagi Qin Fei Yang. Leluhur darah tahu cara memurnikan pil. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Bagaimana bisa iblis seperti leluhur darah memiliki kesabaran untuk mempelajari pil? Ketika ia membutuhkan pil obat, lebih mudah untuk mengambilnya begitu saja. Oleh karena itu, pada awalnya, Qin Fei Yang bersikap skeptis. Namun, ketika leluhur darah secara pribadi selesai memurnikan pil, Qin Fei Yang segera merasa malu untuk menunjukkan wajahnya. Ini karena pil yang dimurnikan oleh leluhur darah memiliki delapan ki pil berbentuk naga. Kualitas pil itu bahkan lebih tinggi darinya. Hal yang paling berlebihan adalah, leluhur darah juga mengatakan sesuatu. Dia tidak pernah berlatih selama bertahun-tahun dan tekniknya sudah berkarat. Bahkan belum mencapai sepersepuluh dari puncaknya. Bahkan tidak sepersepuluh dari puncaknya. Lalu berapa banyak pil ki berbentuk naga yang dapat dimurnikannya saat mencapai puncaknya? Sembilan. Sepuluh. Seperti yang diharapkan. Ini adalah barang antik tua. Tak satupun dari barang ini yang bisa diremehkan. Titik. Belum lagi Kinfei Yang dan yang lainnya, bahkan Li Feng tidak tahu bahwa leluhur darah tahu cara memurnikan pil. Tentu saja. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Dahulu kalah di dunia kuno, leluhur darah telah disegel oleh naga es dan selalu berwujud jiwa sisa. Lebih-lebih lagi. Dengan keberadaan seperti dia, mustahil baginya untuk secara pribadi memurnikan pil kecuali dia tidak punya pilihan lain. Tapi kali ini, dia mengambil inisiatif untuk melakukan kerja keras memurnikan pil. Alasannya adalah untuk membiarkan Kinfei Yang dan orang gila mengasingkan diri untuk menyatu dengan warisan. Li Feng juga membantu di luar. Jika sebelumnya, Kinfei Yang pasti tidak akan merasa nyaman dengan leluhur darah. Namun sekarang berbeda. Dia mempercayainya tanpa syarat, jadi dia mengajarinya semua metode pemurnian pil penghancur penghalang mayat hidup dan pergi mengasingkan diri dengan tenang. Tidak perlu membicarakan kekuatan leluhur darah sekarang. Hukum pembantaian, hukum kematian, dan hukum waktu merupakan tiga makna mendalam yang utama. Kekuatan semacam ini telah melampaui puncaknya. Sebab di puncaknya, dia hanya menguasai satu makna mendalam tertinggi dari hukum yang terkuat. Dan sekarang, dia memiliki tiga makna mendalam yang utama. Meskipun Raja Naga, Fenghou, dan penguasa Kilin juga bertambah, kekuatan leluhur darah saat ini sudah cukup untuk bersaing dengan ketiga Raja Naga. Yang membuat Kinfei Yang dan si gila paling emosional adalah bahwa Li Feng benar-benar telah menguasai makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat di hadapan mereka. Sejujurnya, ketika mereka berada di dunia kuno, mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Feng memiliki kemampuan untuk mengimbangi kecepatan mereka. Karena meskipun bakat Li Feng bagus, bakatnya hanya bisa dianggap rata-rata di antara para jenius. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan mengejar kecepatan mereka, tetapi dia juga akan melampaui mereka. Kadang-kadang, Anda harus percaya pada takdir. Setiap orang memiliki pertemuan dan perjumpaan yang berbeda-beda. Dan keberuntungan terbesar Li Feng dalam hidupnya adalah bertemu dengan leluhur darah. Kalau tidak, bahkan jika Li Feng setuju untuk berkultivasi bersama mereka, akan sulit baginya untuk mendapatkan prestasi seperti sekarang ini. Tentu saja. Baik Kinfei Yang maupun Frenzy, mereka tidak setuju dengan kebangkitan Li Feng. Untung. Sekarang Li Feng telah berubah, dia tidak perlu lagi menyerap daging dan darah makhluk hidup. Di sisi lain, suatu barisan pegunungan begelombang terletak di permukaan tanah. Dari jauh, ia tampak seperti seekor naga raksasa, memancarkan aura agung yang menggetarkan jiwa. Di suatu tempat di pegunungan, puluhan orang duduk bersila di tanah. Di antara mereka, ada beberapa wajah yang sangat dikenal. Salah satunya adalah Asura bertopeng. Seperti biasa, dia mengenakan topeng. Matanya yang gelap samar-samar membawa jejak cahaya darah, tampak sangat dalam. Dilihat dari bentuk tubuh dan kulitnya, dia seharusnya seorang pria muda. Namun, temperamen dan matanya sangat tenang. Di sebelah Asura bertopeng ada seorang pria parubaya berpakaian hitam. Orang ini juga sangat familiar. Dia adalah orang yang disebut binatang ilahi yang telah beberapa kali mencegat Kinfei Yang dan yang lainnya di tanah para dewa yang terkubur. Yang lainnya adalah Kaisar Singa Laut. Tidak perlu banyak bicara tentang Kaisar Singa Laut. Kinfei Yang dan yang lainnya telah berhubungan dengannya berkali-kali dan sangat menghormatinya. Adapun yang lainnya, meskipun mereka telah melihatnya sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, mereka tidak terlalu mengenalnya. Itu layak disebutkan. Di puncak gunung tak jauh dari sana, ada seorang pria dan seorang wanita yang berpelukan. Mereka tampak sangat akrab, tetapi wajah mereka tidak dikenal. Keduanya tampak muda. Pria itu berambut hitam dan tingginya sekitar 1,7 meter. Penampilannya sangat biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika dia berada di tengah keramaian, tidak ada seorang pun yang akan meliriknya. Wanita dalam pelukannya juga biasa saja, dengan tahil lalat di dagunya. Wanita lainnya semuanya memiliki tahil lalat kecantikan. Namun tahil lalatnya agak terlalu besar. Ukurannya hampir sebesar jari anak-anak. Kakak Feng, apakah kamu menyukai kehidupan biasa seperti ini? Lelaki itu bicara, nadanya penuh kemanjaan. Ya. Inilah jenis kehidupan yang aku dambakan. Wanita itu mengangguk. Jelas sekali. Pria dan wanita ini adalah serigala bermata putih dan putri Huofeng. Namun, pada saat ini, penampilan dan temperamen mereka telah berubah. Bahkan jika Kinfei Yang dan Frenzy ada di sini, mereka mungkin tidak dapat mengenali mereka. Apakah hidupmu tidak baik sekarang? Buka mulutmu dan buka mulutmu. Orang lain tidak sabar untuk merasa iri. Serigala bermata putih tersenyum. Sudah kubilang kau vulgar, tapi kau tidak percaya padaku. Apa yang anda lihat hanyalah permukaannya. Sebagai putri kerajaan klan Phoenix Api, bebanku tidak lebih ringan dari bebanmu. Ayah berharap aku menjadi patriark berikutnya dari keluarga Feng. Tuan Fenghou juga berharap aku bisa menjadi pilar masa depan keluarga Feng. Namun, mereka tidak tahu bahwa harapan mereka akan menjadi beban dan tekanan bagiku. Yang lebih penting lagi, aku harus berurusan dengan klan Ice Phoenix. Ambil saja masalah Bing Ruoning sebagai contoh. Kalau itu kamu, kamu pasti akan langsung membunuhnya untuk mencegahnya menjadi malapetaka. Tapi aku tidak bisa. Aku harus menanggungnya. Aku harus mempertimbangkan seluruh keluarga Feng. Kadang, saya merasa sangat lelah. Saya ingin melepaskan segalanya, mencari tempat yang sepi, dan menjalani hidup tanpa beban. Tapi tidak ada cara lain. Aku terlahir di suku Feng, jadi aku tidak punya hak untuk melarikan diri. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu telah bekerja keras. Serigala bermata putih mendengar hal ini dan merasa sedih. Kau tahu aku sudah bekerja keras. Kalau begitu kau harus menjagaku dengan baik di masa depan. Selain itu, saat kita kembali ke alam awan langit, kau harus bersikap sopan kepada ayahku dan yang lainnya. Jangan selalu terlihat sombong. Kata Putri Huo Feng. Apakah aku? Saya orang yang rendah hati dan rendah hati. Bagaimana mungkin? Serigala bermata putih tertawa. Kamu orang yang rendah hati. Kamu rendah hati. Lupakan saja. Pergilah dan tanyalah orang-orang. Siapa yang tidak tahu sifatmu yang sombong dan lalim? Wajah Putri Huo Feng penuh dengan penghinaan. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, jika pada saat itu. Maksudku jika? Jika pada saat itu ayahmu dan Permaisuri Phoenix menentang kita untuk bersama, apakah kau akan melakukan ini? Putri Huo Feng terdiam. Serigala bermata putih berkata dengan cemas, jangan katakan kau akan meninggalkanku seperti ini. Jadi apa kalau aku meninggalkanmu? Putri Huo Feng tersenyum bangga. Kamu berani. Serigala bermata putih tersenyum dingin. Ya, aku berani. Apakah kau akan membunuhku? Putri Huo Feng menatap Serigala bermata putih dengan tatapan provokatif. Serigala bermata putih mengupil dan berkata dengan dingin, tentu saja aku tidak akan melakukan apapun kepadamu, tetapi aku akan membunuh orang untuk mencapai sarang Phoenix dan mengubahnya menjadi sungai darah. Bajingan kau. Ketika Putri Huo Feng mendengar ini, dia dengan marah mengulurkan cakarnya dan dengan keras mencubit pinggang Serigala bermata putih. Jangan, jangan, jangan. Aku hanya bercanda. Bahkan jika kau memberiku seratus keberanian, aku tidak akan berani melakukan ini. Serigala bermata putih segera memohon belas kasihan, air mata kesakitan mengalir di wajahnya. Huff. Putri Huo Feng mendengus bangga dan melepaskan tangannya. Ia menatap ke arah pegunungan di bawah dan mendesah, jika ayah dan yang lainnya benar-benar menentang kita, aku tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kita harus menghadapinya. Bagaimanapun, kita bukan anak-anak lagi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu dan menjadi perisaimu yang kuat. Serigala bermata putih memeluk Putri Huo Feng dan tersenyum. Terima kasih. Putri Huo Feng sangat tersentuh. Kemudian, dia menatap mata Serigala bermata putih dan berkata, kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan melepaskan tanganku. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan menatap Putri Huo Feng. Ia meraih tangan Putri Huo Feng dan tak dapat menahan diri untuk sedikit mengencangkan genggamannya. Ia menganggup dan berkata, aku berjanji padamu. Melihat jawaban setuju dari Serigala bermata putih, hati Putri Huo Feng semanis madu. Namun pada saat berikutnya, suasananya tiba-tiba berubah. Serigala bermata putih itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau terlihat terlalu batuk-batuk, terlalu cantik saat ini. Aku benar-benar tidak sanggup menciummu. Apakah tamu? Kamu tidak menyukaiku? Putri Huo Feng langsung marah besar. Tidak, tidak. Berani sekali aku tidak menyukaimu. Serigala bermata putih itu buru-buru melambaikan tangannya. Aku pikir kamu membenciku. Bajingan, jika kamu mulai tidak menyukaiku sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan. Lagipula, siapa yang menyuruhku menyamar seperti ini? Aku belum selesai denganmu. Di puncak gunung, lolongan menyedihkan segera terdengar. 3828 Mendengar gerakan di puncak gunung, Raja Singa Laut dan yang lainnya membuka mata dan melihat ke atas. Apa gunanya pamer di depan kami sepanjang hari? Surah yang bertopeng mendengus tidak puas. Jika Anda dapat menemukannya dengan cepat, Anda tidak perlu merasa iri terhadap mereka. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Ehem. Surah yang bertopeng tersedak dan berkata dengan wajah gelap, Paman Long, apa yang kamu katakan pertama kali? Mata manakah yang melihat bahwa aku iri pada mereka? Masih keras kepala. Saya melihatnya dengan ketiga mata. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Surah yang bertopeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, wanita memang merepotkan. Kenapa aku harus mencari masalah sendiri? Bukankah nyaman kalau sendirian? Kalau begitu kau harus memikirkan kami, orang-orang tua. Kami orang tua tidak punya anak. Satu-satunya orang yang bisa kami andalkan adalah kamu dan siang. Lihat kalian berdua, siapa di antara kalian yang gelisah? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kata seorang pria tua. Dia tampak tua dan mengenakan jubah kuning. Dia menatap Surah yang bertopeng dengan ketidakpuasan. Kalau begitu, kamu harus pergi mencari adik muda. Dia tampan dan lebih populer di kalangan wanita. Surah yang bertopeng melambaikan tangannya. Pria tua berjubah kuning itu tampak tak berdaya. Ia mendongak ke arah serigala bermata putih dan putri Huofeng, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka mereka berdua bisa bersama. Iya. Ketika saya melihat anak serigala ini sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa dia mungkin akan melajang seumur hidupnya. Karena dengan kepribadiannya, mustahil bagi seorang wanita untuk menyukainya. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang kepada kita dengan seorang wanita dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, dia adalah putri kerajaan dari klan Phoenix Api. Jika Fenghou tahu tentang ini, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Raja Singa Laut menggelengkan kepalanya. Pepatah bahwa dunia tidak dapat diprediksi ternyata tidak salah sama sekali. Fenghou. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menurutku, dia tidak hanya akan muntah darah, tetapi dia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya. Karena sejauh yang ku ketahui, putri kerajaan ini sangat dicintai oleh Fenghou. Dia mungkin berniat untuk membiarkannya mewarisi posisi Fenghou berikutnya. Jadi maksudmu anak serigala itu masih menggali harta karunnya yang berharga kali ini? Asura bertopeng terkejut. Tidaklah berlebihan jika aku mengatakan bahwa dia adalah kesayanganku. Bagaimanapun juga, di antara generasi muda keluarga Feng, putri kerajaan adalah yang paling menonjol. Sedangkan untuk pangeran dan putri lainnya, ambil contoh Bingruoning. Dia sama sekali tidak peduli dengan gambaran besar, apalagi menjadi penerus Fenghou. Menurut pemahamanku, putri sulung tidak hanya berbakat, dia juga telah membangkitkan semangat berjuang yang mengerikan. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Jiwa pejuang yang mengerikan. Sura bertopeng tercengang dan berkata dengan heran, jangan bilang dia salah satu dari sepuluh jiwa pejuang terkuat. Tidak. Tetapi jiwa pejuangnya mungkin merupakan musuh bebuyutan sepuluh jiwa pejuang terkuat. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap putri Huofeng. Matanya berbinar. Apa? Musuh dari sepuluh jiwa pejuang terkuat. Asura bertopeng amat terkejut. Sepuluh jiwa pejuang terkuat sebenarnya memiliki musuh bebuyutan. Dan bagaimana mungkin dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Segala sesuatu di dunia tidak dapat lepas dari satu aturan. Saling membina dan menahan diri. Jika ada jiwa pejuang yang terkuat, pasti ada sesuatu yang menahannya. Jadi, keberhasilan serigala bermata putih memikat hati wanita ini merupakan hal baik bagi kita. Kaisar Singa Laut tersenyum tipis. Asura bertopeng menjadi semakin bingung saat mendengarkan. Dia menatap Kaisar Singa Laut dan bertanya, Senior, jiwa pejuang macam apa yang telah dia bangkitkan? Kamu akan tahu di masa mendatang. Kaisar Singa Laut tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang kalian, generasi tua. Kalian semua suka membuat orang penasaran. Kata Asura bertopeng itu tanpa daya. Jika saya ceritakan semuanya, lalu apa tantangannya bagi generasi muda? Tria parubaya berpakaian hitam itu menatapnya. Sang Asura bertopeng tak dapat menahan senyum. Ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan datang dari jauh. Hem. Sekelompok orang itu terkejut ketika mereka mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Mereka samar-samar dapat melihat beberapa sosok bergerak ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Jangan main-main. Pada saat yang sama, serigala bermata putih itu juga menghentikan Putri Huofeng dan mendongak. Nampaknya itu adalah aura senjata ilahi berdaulat milik Longchen. Ada juga Raja Iblis Api Hitam. Mata Putri Huofeng menjadi gelap. Apakah mereka akhirnya sampai? Mata serigala bermata putih berbinar saat dia segera menatap Kaisar Singalaut dan yang lainnya di bawah dan memperingatkan, hati-hati, jangan sampai memperlihatkan kekurangan apapun. Dalam. Semua orang menganggup dan mendarat di samping serigala bermata putih dan Putri Huofeng. Serigala bermata putih telah memberitahu mereka tentang rencana Qinfei Yang. Mereka juga sangat mendukung rencana ini. Seberapa hebatnya bisa mendapatkan senjata ilahi tanpa banyak usaha? Siapa yang tidak menyukainya? Dan dengan status ketiga Raja Iblis dalam harta karun ilahi lonceng langit, bagaimana mungkin mereka hanya memiliki sedikit harta karun? Di samping itu, jika mereka diminta mengeluarkan beberapa barang murah, mereka pun akan malu. Segera. Beberapa sosok itu turun ke puncak gunung. Benar saja, itu adalah Longchen, Pedang Ilahi, dan tiga Raja Iblis. Semua orang segera mengamati ketiga Raja Iblis itu. Mereka adalah Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit. Aura mereka memang kuat. Terutama senjata ilahi berdaulat di tubuh ketiga Raja Iblis, aura mengerikan itu secara langsung membawa ancaman kematian bagi mereka. Ketiga Raja Iblis juga mengamati mereka. Dan mereka juga merasakan aura senjata ilahi berdaulat seperti pedang naga darah di surai yang bertopeng dan yang lainnya. Apa yang dikatakan Longchen benar? Orang-orang ini memiliki sejumlah besar senjata ilahi berdaulat. Namun, mereka tidak merasakan aura senjata ilahi berdaulat seperti pedang Phoenix Api. Karena Raja Iblis Api Hitam telah melihat pedang Phoenix Api dan diok ilahi Phoenix Api, Putri Huofeng menyuruh mereka menahan aura mereka. Serigala bermata putih menatap ketiga Raja Iblis dan mengerutkan kening pada Longchen, Longchen, siapa mereka? Mengapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya di alam awan langit? Longchen mendarat di hadapan Serigala bermata putih dan menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Jelas sekali. Bahkan dia tidak mengenali tubuh asli Serigala bermata putih. Ini aku, saudara Serigalamu. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Ketika Longchen mendengar ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Ternyata itu adalah anak Serigala ini. Dia cukup berani. Dia mengira kalaupun Serigala bermata putih datang, dia pasti akan bersembunyi, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan mengubah penampilannya dan berhadapan langsung dengan ketiga Raja Iblis. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukankah anak Serigala ini selalu seperti ini? Tidak ada yang ditakutkannya. Perkenalkan mereka. Longchen memberi isyarat kepada tiga Raja Iblis. Tiga Raja Iblis mendarat di samping Longchen. Longchen tersenyum. Ketiga identitas ini akan mengejutkan kalian. Mereka adalah Raja Iblis dari harta karun surgawi. Mereka adalah Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Surgawi. Raja Iblis. Mata kelompok Serigala bermata putih bergetar. Tampaknya mereka masih berpura-pura. Tidak dapat dikatakan bahwa setelah mendengar nama ketiga Raja Iblis, mereka masih bersikap acuh-ta'acuh. Dan Putri Huofeng lebih mengenal Raja Iblis Api Hitam dibandingkan yang lain, karena ketika Raja Iblis Api Hitam pergi mencari Qin Fei Yang, dia secara pribadi mengalaminya. Jika bukan karena bantuan tiga senjata ilahi berdaulat, mereka pasti sudah mati di tangan Raja Iblis Api Hitam. Pada saat yang sama. Melihat reaksi sekelompok orang, ketiga Raja Iblis merasa sangat puas. Setelah Serigala bermata putih sadar kembali, dia langsung melotot ke arah Longchen dan berkata, Apa maksudmu? Kenapa kamu membawa mereka ke sini? Jangan gugup. Longchen buru-buru menghibur dan tersenyum, ketiga Raja Iblis tidak datang ke sini dengan niat buruk. Hem. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling berpandangan, dan keraguan di mata mereka semakin kuat. Longchen berkata, Sebenarnya, bagi semua orang, ini adalah keberuntungan. Keberuntungan. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itu benar. Longchen menganggup dan bertanya, Saya yakin Anda telah mendengar tentang situasi Qin Fei Yang dan orang gila. Ya. Ku dengar mereka ada di kota Chaos Royal, dan mereka baik-baik saja. Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara, dia menatap ketiga Raja Iblis dan bertanya, Apakah ini benar? Itu benar. Ketiga Raja Iblis menganggup. Kedua makhluk terkutuk ini sungguh beruntung. Mata Serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Putri Huofeng, Kaisar Singalaut, dan yang lainnya juga menunjukkan jejak permusuhan. Melihat ini. Ketiga Raja Iblis itu tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Tampaknya kebencian sekelompok orang ini terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak biasa. Longchen tertawa, Ketiga Raja Iblis datang mencari kita karena mereka ingin kita membantu mereka menyingkirkan Qin Fei Yang dan si gila. Menyingkirkan mereka. Apakah kamu bercanda? Belum lagi mereka sekarang berada di Chaos Royal City. Dengan kekuatan mereka, kita tidak bisa membunuh mereka hanya karena kita ingin. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Aku tahu. Tapi sekarang, bukankah kita mendapat bantuan dari tiga Raja Iblis? Aku tidak akan banyak bicara tentang apa yang dilakukan Qin Fei Yang dan si gila di alam awan langit. Semua orang tahu itu di dalam hati mereka. Sekarang kita memiliki kesempatan yang bagus. Tidakkah kau ingin menyingkirkan mereka? Longchen bertanya. Iya. Bahkan dalam mimpiku. Kata Serigala bermata putih dengan wajah penuh kebencian. Itu tidak benar. Selain itu, ketiga Raja Iblis telah menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk semua orang. Longchen tersenyum. Hadiah ucapan. Semua orang saling berpandangan dan menatap ketiga Raja Iblis dengan curiga. Ketiga Raja Iblis saling memandang dan tersenyum. Dengan lambayan tangan mereka, miniatur hukum tiba-tiba muncul, dan semuanya adalah miniatur hukum terkuat. Melihat begitu banyak miniatur hukum, kecuali Serigala bermata putih dan Putri Huofeng, mata semua orang tidak bisa tidak bersinar. Meskipun mereka semua merupakan tokoh penting di alam awan langit, dan bahkan ada beberapa orang kuno penyendiri yang telah menguasai ilmu pengetahuan mendalam tertinggi, miniatur hukum, terutama miniatur hukum terkuat, bagaikan harta karun. Karena di alam awan langit, hal tersebut hanya bisa dipahami oleh diri sendiri. Belum lagi mereka. Bahkan bagi Kinfei Yang dan yang lainnya, ketika mereka pertama kali memasuki harta karun ilahi lonceng langit, melihat miniatur hukum biasa bagaikan melihat harta karun. Jadi, hanya karena Kinfei Yang dan yang lainnya sekarang memiliki sejumlah besar miniatur hukum, mereka tidak dapat meremehkan nilai miniatur hukum. Bagi masyarakat alam awan langit, hukum apapun yang ada, mereka memiliki godaan yang mematikan. Tetapi, ketiga Raja Iblis melihat reaksi sekelompok orang itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek mereka. Sebuah miniatur hukum belaka benar-benar membuat orang-orang ini begitu terkejut. Benar saja, mereka adalah sekelompok semut yang belum pernah melihat dunia dan hidup dalam peradaban tingkat rendah. 3.829 Tapi pada saat ini, serigala bermata putih itu menatap ketiga Raja Iblis dan mencibir, kau ingin kami mengambil risiko besar untuk membunuh Kinfei Yang hanya dengan beberapa lusin miniatur Dao. Bukankah kau terlalu naif? Hmm. Ketiga Raja Iblis mengangkat alis mereka. Beraninya dia mengejek mereka di depan umum. Serigala bermata putih berkata, Terus terang saja, kalian hanya menggunakan kami sebagai umpan meriam. Lalu apa yang kamu inginkan? Raja Iblis Api Hitam bertanya dengan sabar. Tidak masalah meskipun kita adalah umpan meriam. Namun premisnya adalah Anda harus membiarkan kami bersedia menjadi umpan meriam. Jangan keluarkan sesuatu seperti miniatur Dao untuk mempermalukan diri sendiri. Permintaanku tidak berlebihan. Setiap orang yang hadir akan memiliki warisan Dao. Kata serigala bermata putih. Dia sungguh meminta terlalu banyak. Kalau setiap orang punya miniatur Dao, sekalipun itu hanya warisan Dao biasa, pasti jumlahnya pasti puluhan. Bahkan tiga Raja Iblis tidak dapat mengalahkan begitu banyak miniatur Dao. Satu warisan Dao per orang. Tentu saja. Mendengar ini, ketiga Raja Iblis menjadi marah. Mereka menoleh ke arah Longchen dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kita dapat mengusir mereka hanya dengan beberapa miniatur Dao? Aku sudah mengatakan itu. Tetapi saya juga mengatakan bahwa pemimpin harus diberi tunjangan yang cukup. Tidak mungkin bahkan pemimpinnya hanya diberi miniatur Dao. Longchen berkata dalam hati. Ketiganya saling menatap dan menatap Serigala bermata putih dengan sabar, lalu berkata, Sama sekali tidak mungkin bagi kalian masing-masing untuk memiliki warisan Dao, karena di seluruh harta karun ilahi Tianzong, kecuali Dewa Raja Ilahi, tidak ada seorang pun yang memiliki modal sekuat itu. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Anak Serigala, sudah cukup. Jangan sampai kehilangan nyawamu sebelum kau bisa mendapatkan miniatur Dao. Ya, mereka adalah tiga Raja Iblis. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya diam-diam menasihati. Apakah ketiga Raja Iblis itu hebat? Jika bukan karena Little Kinzi dan Little Lunatic yang khawatir Longchen akan menipu kita, aku akan membunuh mereka sekarang juga. Serigala bermata putih mendengus. Tanah para dewa yang terkubur, Laut Awan Surgawi, dan senjata ilahi berdaulat Putri Huofeng, jumlahnya lebih dari 30. Termasuk pedang dewa surgawi milik Longchen, bukan tidak mungkin untuk membunuh ketiga Raja Iblis itu. Namun, ia harus waspada terhadap Longchen. Qin Fei yang telah memberinya tugas untuk ditangani. Tentu saja, dia tidak bisa bersikap impulsif seperti sebelumnya. Dia harus mempertimbangkan semua aspek. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya tidak berdaya. Satu-satunya orang yang berani meremehkan ketiga Raja Iblis mungkin adalah anak Serigala ini. Kamu tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ia menatap ketiga Raja Iblis dan berkata, kalau begitu, setidaknya kalian harus melakukan sesuatu. Kalian tidak bisa mengharapkan kami bertarung dengan mempertaruhkan nyawa hanya karena beberapa lusin miniatur nomologi. Betapa rakusnya. Cahaya dingin melintas di mata ketiga Raja Iblis. Longchen menyadari niat membunuh dari tiga Raja Iblis. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, memang terlalu sulit bagi kalian masing-masing untuk menerima warisan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu warisan sendiri. Sedangkan untuk yang lain, akan sama seperti sebelumnya. Kalian masing-masing akan menerima miniatur nomologi pamungkas. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Puas. Jumlah kalian banyak sekali. Jika masing-masing dari kalian menerima warisan nomologi pamungkas, itu akan menjadi lusinan miniatur nomologi. Jika aku membiarkan kalian mencarinya sendiri, aku khawatir kalian tidak akan dapat menemukan sebanyak itu bahkan jika kalian mencarinya di seluruh harta karun ilahi lonceng langit. Long Chen tersenyum. Itu benar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui harta karun ilahi lonceng langit lebih baik dari kami. Meskipun kalian masing-masing memiliki kekuatan luar biasa di alam awan langit, kalian tidak ada apa-apanya di sini. Sekalipun kau menemukan miniatur nomologi, kau mungkin tidak akan berhasil merebutnya. Tapi sekarang, kamu bisa mendapatkan lusinan miniatur nomologi sekaligus. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Kata ketiga Raja Iblis. Serigala bermata putih memandang pulau singa laut dan pulau-pulau lainnya. Pulau singa laut dan yang lainnya mengangguk. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan merenung sejenak. Melihat ketiga Raja Iblis, dia mengangkat dua jari dan menggelengkan kepalanya, satu warisan tidak cukup. Setidaknya dua warisan, dan itu pasti miniatur nomologis. Jangan coba-coba. Kami pun masih mencari miniatur nomologi. Bagaimana kami bisa memberimu dua? Kami dapat memberi Anda dua miniatur nomologis, tetapi hanya miniatur nomologis. Saya menyarankan Anda untuk bersikap lebih bijaksana. Seperti kata pepatah, orang yang tamat bagaikan ular yang mencoba menelan gajah. Jangan mendatangkan malapetaka pada diri sendiri hanya karena keserakahan sesaat. Niat membunuh di mata ketiga Raja Iblis tidak tersamarkan. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Mereka benar-benar berani mengancam mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka tidak akan berani bergerak? Long Chen melihat reaksi serigala bermata putih, dan kilatan melintas di matanya. Serigala bermata putih berbeda dari Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memiliki kepribadian yang tenang. Tidak peduli apa yang terjadi, dia bisa tetap tenang. Namun, serigala bermata putih memiliki temperamen yang berapi-api dan melakukan segala sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dalam menghadapi provokasi dari tiga Raja Iblis, dia mungkin tidak dapat mengendalikan emosinya dan berbalik melawan ketiga Raja Iblis. Tentu saja, serigala bermata putih yang berbalik melawan tiga Raja Iblis adalah sebuah adegan yang akan sangat ia senangi untuk dilihat. Namun, Long Chen, yang telah memperhitungkan segalanya, meremehkan serigala bermata putih kali ini. Meski serigala bermata putih memiliki temperamen yang berapi-api, bukan berarti ia orang yang gegabuh. Lebih-lebih lagi, manusia akan bertumbuh, dan mustahil untuk tetap berada di tempat yang sama selamanya. Serigala bermata putih tidak terkecuali. Meskipun dia biasanya ceroboh, dia sebenarnya sangat teliti. Hal yang paling penting adalah. Sekarang setelah dia memiliki Putri Huofeng, dia juga merasa bertanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab, dia secara alami akan menjadi dewasa. Lebih-lebih lagi. Nasib begitu banyak orang di tanah para dewa terkubur dan lautan awan surgawi kini berada di tangannya. Bagaimana mungkin dia berani bermain-main? Baiklah. Tepat ketika Long Chen mengira Serigala bermata putih akan menyerang balik ketiga Raja Iblis tanpa ampun, Serigala bermata putih tiba-tiba mengangguk setuju, yang membuat Long Chen cukup terkejut. Tampaknya anak Serigala ini juga telah tumbuh besar. Dia tidak bisa lagi mengukurnya dengan mata sebelumnya. Besar. Ketiga Raja Iblis tertawa. Raja Iblis api hitam melambaikan tangannya, dan dua warisan hukum muncul. Yang satu adalah hukum cahaya, dan yang lainnya adalah hukum pedang. Serigala bermata putih tanpa basa-basi menyimpan kedua warisan itu, lalu menatap Kaisar Singa Laut dan yang lainnya, lalu tertawa, apa yang kalian semua masih berdiri di sana. Cepatlah dan pilih epitome hukum yang anda butuhkan. Ketika sekumpulan orang itu mendengar hal itu, mereka langsung menyerbu ke depan. Dalam sekejap, hanya tersisa dua epitome hukum terkuat di depan mereka. Hanya Serigala bermata putih dan Putri Huofeng yang tidak mengambilnya. Karena sebelumnya ketiga Raja Iblis telah menyiapkan epitome untuk Serigala bermata putih dan yang lainnya. Akan tetapi sekarang, Serigala bermata putih sudah merampas dua warisan, jadi untuk dua epitome yang tersisa, Raja Iblis Api Hitam tentu saja berpikir bahwa Serigala bermata putih pasti tidak menginginkannya. Akan tetapi, saat Raja Iblis Api Hitam hendak membawa mereka kembali, tatapan mata Serigala bermata putih tajam dan tangannya cepat, dia pun meraih kedua epitome tersebut. Tidak menginginkannya. Bagaimana itu mungkin? Hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkan situasi. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia bisa memberikannya kepada orang lain. Lagipula, dia bahkan belum memahami satupun makna mendalam tertinggi, dan dia benar-benar membutuhkan intisari dari hukum terkuat ini. Hah! Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Api Hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Serigala bermata putih tertawa, Tuan Raja Iblis, apakah Anda masih peduli dengan kedua epitome ini? Raja Iblis Api Hitam sedikit terkejut, dan sedikit rasa jijik merayapi hatinya. Sungguh orang yang serakah. Namun, jika itu adalah warisan, dia pasti tidak akan mengambil keuntungan dari serigala bermata putih dengan mudah, tetapi dia benar-benar tidak peduli dengan kedua epitome ini. Longchen melirik serigala bermata putih dan yang lainnya, lalu menatap ketiga Raja Iblis, dan tertawa, karena kalian sudah membicarakannya, maka hadiahku, bukankah sudah waktunya bagi kalian untuk memberikannya kepadaku? Kamu masih punya hadiah. Serigala bermata putih menatap Longchen dengan heran. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Longchen memutar matanya. Pada saat yang sama. Ketika Raja Iblis Api Hitam mendengar kata-kata Longchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan ragu-ragu. Ada apa? Tuan Raja Iblis, apakah kau tidak memikirkannya selama ini? Longchen bertanya sambil tersenyum. Raja Iblis Api Hitam mengerutkan kening, aku bisa memberimu warisan, tetapi bagaimana kamu bisa menjaminnya kepada kami? Kalau begitu, saya tidak bisa menjaminnya. Longchen menggelengkan kepalanya, lalu menatap serigala bermata putih dengan penuh makna, dan berkata, namun, jika kamu dapat menemukan keberadaan serigala bermata putih, putri api Phoenix, api Kilin, Tan Wu, dan anjing Dewan Raka, aku dapat berjanji untuk membunuh mereka. Tidak sulit untuk menemukannya. Ketiga Raja Iblis tersenyum percaya diri. Tidak apa-apa. Serigala bermata putih dan yang lainnya adalah Saudara Qin Fei Yang dan Si Gila, dan bahkan mereka berdua memperlakukan mereka sebagai keluarga. Sejujurnya, membunuh mereka lebih menarik daripada membunuh Qin Fei Yang dan Si Gila. Dibandingkan membunuh mereka secara langsung, saya lebih suka melihat ekspresi kesedihan mereka karena kehilangan saudara-saudara mereka. Longchen terkekeh. Orang yang kejam sekali. Melihat senyum di wajah Longchen, ketiga Raja Iblis itu bergumam. Tanpa ragu, Raja Iblis api hitam melambaikan tangannya, dan warisan hukum terkuat pun muncul. Apa? Ini adalah warisan hukum ruang waktu. Mata Serigala bermata putih dan yang lainnya tiba-tiba membelalak. Bajingan ini benar-benar mengambil keuntungan sebesar itu. Terima kasih. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Longchen menatap ketiga Raja Iblis sambil tersenyum, dan di bawah tatapan Mara Serigala bermata putih dan yang lainnya, dia menyingkirkan warisan hukum ruang waktu. Wajah Raja Iblis api hitam penuh dengan kengganan. Namun, ketika dia berpikir untuk membuat Kinfei yang dan Si Gila menderita, dia merasa jauh lebih baik. Dia menatap Longchen dan berkata, kalau begitu kalian tinggal di sini dan tunggu kabar dari kami. Oke. Longchen mengangguk. Raja Iblis api hitam mengeluarkan kastil iblis, membuat kontrak dengan pedang surgawi, dan meminta Longchen enam api guntur yang ekstrim, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Longchen, kamu. Surah Bertopeng segera menatap Longchen dengan ketidakpuasan. Jangan bicara. Serigala bermata putih segera menghentikannya, dan melirik ke arah di mana ketiga Raja Iblis menghilang. Surah Bertopeng tercengang. Mungkinkah ketiga Raja Iblis akan berbalik dan bersembunyi dalam kegelapan untuk memata-matai mereka? Kehati-hatian adalah orang tua dari keselamatan. Serigala bermata putih itu menyampaikan sebuah kalimat, lalu menatap Longchen, dan diam-diam mendengus, aku masih berterima kasih padamu di dalam hatiku karena telah membantu kami mendapatkan dua warisan, tetapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir. Kamu sama sekali tidak membantu kami, tetapi membantu dirimu sendiri. Bagaimana saya melakukan ini untuk diri saya sendiri? Bukankah semua orang mendapat manfaat? Longchen tidak berdaya. Jika kamu tidak bisa membantu mereka membujuk kami, kamu tidak akan bisa mendapatkan warisan hukum ruang waktu. Bukankah ini semua untuk dirimu sendiri? Lagipula, bagaimana keuntungan yang kami dapatkan bisa dibandingkan dengan kentunganmu? Mengapa kita tidak bertukar? Dua warisan di tanganku, ditambah semua hukum ini, haruskah aku menukarnya denganmu untuk warisan hukum ruang waktu? Serigala bermata putih menyampaikan suatu pesan. Apakah menurutmu aku bodoh? Longchen menatapnya dengan jijik. Bukan kau yang bodoh, tapi kami yang bodoh karena mau bekerja sama dengan bajingan sepertimu. Serigala bermata putih mendengus dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Longchen akan mendapat tawaran sebesar itu. 3830. Jika kamu mengatakan itu, aku akan marah. Jika bukan karena kerjasamaku, apakah kamu akan mendapat begitu banyak keuntungan? Aku khawatir kau bahkan tidak akan mampu mempertahankan hidupmu. Kita bicarakan nanti saja. Dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh Kin Feiyang dan si gila di kota kerajaan yang kacau, keuntungan yang kudapatkan paling-paling hanya keuntungan kecil. Longchen berpikir dalam hati. Kalau begitu aku mohon padamu, tolong berikanlah aku keuntungan kecil dari tali ini. Serigala bermata putih berkata tanpa daya. Itu adalah kasus tipikal mengambil keuntungan dari orang lain. Kalau begitu lupakan saja. Longchen terkekeh. Bagaimana dia bisa menyerahkan daging gemuk di tangannya kepada orang lain? Serigala bermata putih langsung memutar matanya ke arah Longchen dan berkata, Saudari Phoenix, segera biarkan pedang Phoenix api menghubungi pedang Tanatos dan beritahu Kin Xi kecil tentang situasi di sini. Oke. Putri Huofeng menjawab diam-diam. Kemudian, Serigala bermata putih juga melirik ke arah di mana ketiga Raja Iblis menghilang. Apakah mereka bersembunyi dalam kegelapan atau tidak? Pada saat ini, dia harus berhati-hati. Jika ketiga Raja Iblis mengetahui bahwa dia telah ditipu dan ditipu, pertempuran sengit tidak akan dapat dihindari. Pertarungan sengit, tak jadi soal. Namun dia tidak dapat menghancurkan hubungan antara Kin Xi kecil dan Raja Ilahi kekacauan. Dia harus menipu mereka. Siapa ini? Tiba-tiba. Tanpa peringatan apapun, Serigala bermata putih itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, mengirimkan kekuatan rohnya ke gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah. Longchen, Raja Singa Laut, dan yang lainnya terkejut. Pada saat kesadaran ilahinya mengalir ke pegunungan di bawah, hati Serigala bermata putih bergetar. Di lereng bukit tersembunyi di bawah, ada tiga orang berdiri diam seperti hantu. Itu adalah tiga Raja Iblis. Mereka sebenarnya memata-matai mereka dalam kegelapan. Jika Serigala bermata putih tidak berhati-hati, mereka akan ketahuan. Ketiga Raja Iblis juga terkejut. Pada saat mereka bereaksi, kesadaran ilahi Serigala bermata putih telah turun. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menunjukkan diri dan tersenyum canggung. Jangan gugup, ini kami. Mereka pun sangat bingung. Wawasan orang ini terlalu mengerikan. Dia benar-benar bisa menemukannya. Mengapa kalian ada di sini? Kupikir itu adalah mayat hidup buta yang sedang merencanakan sesuatu terhadap kita. Tapi bukankah kalian sudah pergi? Apa yang kamu lakukan di sana? Serigala bermata putih merasa curiga. Batuk-batuk. Itu. Kami juga menemukan bahwa tampaknya ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan. Karena khawatir Anda mungkin dalam bahaya, kami memutuskan untuk tetap berada di balik bayangan untuk mengamati situasi. Mereka bertiga merasa agak canggung. Jadi begitu. Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Ia mengamati area itu dengan saksama menggunakan indra ilahinya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada orang lain. Sepertinya kita semua berhalusinasi. Ya, ya, ya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Sampai jumpa nanti. Mereka bertiga menganggup berulang kali, lalu berbalik dan pergi. Mata Serigala bermata putih dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat mereka bertiga pergi. Tidak buruk. Memikirkan bahwa mereka akan kembali untuk memantau kita. Longchen menatap Serigala bermata putih dengan heran. Anak Serigala ini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tampaknya ia memiliki lawan kuat lain yang tidak dapat diabaikannya. Apakah menurutmu aku ingin berbicara denganmu? Serigala bermata putih dengan bangga memalingkan kepalanya. Longchen tidak berdaya. Kota kerajaan yang kekacauan. Apa-apaan. Longchen benar-benar memperoleh warisan hukum waktu dari tangan tiga Raja Iblis. Frenzy menatap Kinfei Yang dengan heran. Dalam. Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum pahit. Orang ini benar-benar mendapat manfaat darinya. Frenzy geram dan bertanya, manfaat apa yang diperoleh Serigala bermata putih dan yang lainnya. Kinfei Yang berkata, mereka memperoleh dua warisan, dan masing-masing dari mereka memperoleh miniatur hukum tertinggi. Warisan apa? Mata Frenzy berbinar. Dua warisan? Ini bahkan lebih menguntungkan daripada Longchen. Menurutmu itu adalah pewarisan hukum tertinggi. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, hukum cahaya dan hukum pedang. Hah. Frenzy tertegun dan langsung kehilangan minat. Sebenarnya ini sudah melampaui ekspektasi saya. Menurut pendapatku, awalnya ketiga Raja Iblis hanya akan memberi mereka miniatur sebuah hukum, dan mungkin juga miniatur hukum biasa. Kinfei Yang tersenyum tipis. Masing-masing dari mereka memperoleh miniatur hukum pamungkas. Bagi semua orang, ini sudah merupakan kesepakatan yang bagus. Lagi pula. Jika Kaisar Singalaut dan yang lain harus mencarinya sendiri, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan beberapa miniatur hukum utama. Frenzy berkata, Biarkan Serigala Bermata Putih menyimpan warisan hukum cahaya. Kau dapat menyatu dengannya saat waktunya tiba. Aku pun berpikir begitu. Kamu telah memahami makna utama hukum petir, jadi aku pasti tidak akan ketinggalan. Kinfei Yang tersenyum. Apakah ada gunanya terus-terusan membandingkan denganku? Frenzy terdiam. Bukankah kau selama ini diam-diam bersaing denganku? Kinfei Yang menatapnya dengan jijik. Apakah itu yang disebut bersaing secara diam-diam denganmu? Itu adalah kontes terbuka dengan Anda. Frenzy menyeringai dan segera menutup matanya, terus menyatu dengan warisan hukum ruang angkasa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada pedang kematian, dia juga menutup matanya dan terus menyatu dengan warisan hukum sebab akibat. Di puncak gunung. Asura bertopeng berbisik, ketiga Raja Iblis seharusnya sudah pergi sekarang. Serigala bermata putih itu berkata diam-diam, terlepas dari apakah mereka sudah pergi atau belum, kita harus berkomunikasi secara rahasia. Bagaimanapun, kita harus waspada terhadap Longchen. Asura bertopeng melirik Longchen dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia juga mengetahui identitas Longchen dari Serigala bermata putih. Sebagai putra naga es, sulit baginya untuk tidak takut. Putri Huofeng menyampaikan suaranya, pedang kematian mengirim pesan, memberi tahu kita untuk tidak mengganggu Longchen. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kejutan untuk kita. Kejutan apa? Serigala bermata putih merasa penasaran. Dia tidak mengatakan hal itu. Namun, karena Kinfei Yang mengatakan itu adalah sebuah kejutan, maka itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Juga, dia berkata bahwa warisan hukum cahaya harus disimpan untuknya. Sedangkan untuk warisan hukum pedang, kamu bisa mengurusnya sendiri. Putri Huofeng berkata dalam hati. Serigala bermata putih menganggup dan bertanya, apakah dia mengatakan hal lainnya? Tidak ada yang lain. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan bergumam. Hukum pewarisan pedang. Dia menatap Kaisar Singa Laut dan yang lainnya dan bertanya, siapa di antara kalian yang menguasai hukum pedang? Aku, aku, aku. Asura bertopeng mengangkat tangannya. Kepribadiannya relatif dingin, tetapi dalam menghadapi warisan terakhir, dia merasa sulit untuk tetap tenang. Anda, mengapa kamu tidak melihat orang-orang di sini? Siapa di antara mereka yang bukan orang tuamu? Apakah kamu tidak malu bersaing dengan mereka? Tidakkah kamu tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Serigala bermata putih membencinya. Ketika Asura bertopeng mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi canggung. Tidak apa-apa. Orang muda memiliki potensi yang lebih besar. Tria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya juga mengangguk. Apa kamu yakin? Serigala bermata putih melirik sekelompok orang itu. Tria parubaya berpakaian hitam itu berasal dari negeri para dewa terkubur, jadi tidak mengherankan kalau dia mengurus Asura bertopeng. Namun, Kaisar Singa Laut dan yang lainnya berasal dari Laut Awan Surgawi. Agak tidak terduga bahwa mereka akan mengurus Asura bertopeng. Dalam, semua orang mengangguk. Meskipun tanah para dewa terkubur dan Laut Awan Surgawi milik dua kekuatan yang berbeda, kelinci kecil itu selalu menjaga tanah para dewa terkubur. Dapat dilihat bahwa hubungan antara kedua kekuatan itu cukup baik. Pada saat yang sama. Ini juga membuktikan karakter Kaisar Singa Laut dan yang lainnya. Mereka bersedia memberikan kesempatan ini kepada kaum muda. Tentu saja. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai keegoisan karena tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Namun, jika dibandingkan dengan barang antik lama dari tiga ras utama, mereka benar-benar bagus. Kemudian, Serigala bermata putih mengeluarkan warisan hukum pedang dan menatap Asura bertopeng. Meskipun ekspresi Asura bertopeng tidak terlihat, emosi di matanya jelas, penuh kegembiraan. Dan melihat Serigala bermata putih tidak memberikannya, dia pun menjadi cemas. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Itu hanya hukum warisan biasa. Apakah perlu merasa begitu cemas? Serigala bermata putih tersenyum meremehkan dan melemparkan warisan hukum pedang, sambil berkata acuh tak acuh, kamu beruntung. Asura bertopeng meraihnya dan melihat ke bawah ke arah warisan itu. Ia begitu gembira hingga tangannya gemetar. Adapun kata-kata Serigala bermata putih, dia langsung mengabaikannya. Karena Serigala bermata putih memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Dia telah menguasai hukum terkuat. Tapi dia berbeda. Dia hanya orang biasa. Dia tidak punya ambisi dan tujuan besar. Serigala bermata putih itu menatap semua orang dan berkata, mengenai warisan hukum cahaya, aku ingin menyimpannya untuk Kinzi kecil. Kalian tidak keberatan, kan? Semua orang saling memandang dan tersenyum. Kalau dibiarkan begitu saja pada Kinfei Yang, apa saja keberatan yang mungkin mereka miliki. Serigala bermata putih menoleh ke arah Longchen dan berkata, katakan padaku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita tidak sabar menunggu kabar dari mereka, kan? Menunggu kabar apa? Kalian berdua tinggallah di sini saja. Mereka tidak akan bisa menemukanmu seumur hidup mereka. Semuanya akan seperti biasa. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Longchen melambaikan tangannya. Meskipun mustahil bagi mereka untuk menemukan kita, masih ada kilin api, tanwu, dan anjing ilahi neraka. Kata Serigala bermata putih. Tidak bisakah Anda menghubungi mereka dan meminta mereka untuk mengubah penampilan mereka? Longchen tersenyum tipis. Itu benar. Jika itu di masa lalu, tidak peduli bagaimana mereka mengubah penampilan mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran tiga Raja Iblis. Karena mereka semua adalah manusia hidup dan tidak memiliki aura mayat hidup. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, ada banyak mayat hidup di harta karun ilahi Lonceng Langit. Karena pil terobosan mayat hidup, ketiga Raja Iblis tidak dapat lagi menentukan identitas mereka dari aura mayat hidup mereka. Asalkan mereka berhati-hati dan tidak mengungkap identitasnya, pada dasarnya itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Asura bertopeng mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kita akan langsung menuju pintu keluar harta karun ilahi Lonceng Langit dan menaklukkan beberapa senjata ilahi berdaulat di sepanjang jalan. Adapun hukum cahaya, itu tidak penting sekarang. Serigala bermata putih itu terkekeh. Dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya mencari hukum cahaya di kota Kerajaan Kekacauan Primal, apakah mereka perlu mencari hukum cahaya? Mereka hanya harus melindungi diri mereka sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Longchen tersenyum tipis. Kamu mau pergi ke mana? Serigala bermata putih menghentikan Longchen. Saya tidak sesantai kalian. Saya masih harus menemukan hukum cahaya. Longchen mendesah tak berdaya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Mulai sekarang, kau harus tinggal bersama kami. Mengapa? Longchen curiga. Serigala bermata putih melangkah maju dan melingkarkan lengannya di leher Longchen. Dia terkekeh dan berkata, kita adalah teman lama. Teman lama harus tetap bersama. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Longchen menatap serigala bermata putih dengan bingung. Pada saat ini, serigala bermata putih memberinya perasaan yang tak terduga. Ayo pergi. Bukankah itu hanya hukum cahaya? Dalam perjalanan, aku akan membantumu mencarinya. Serigala bermata putih itu terkekeh. Longchen mengerutkan kening. Mengapa semakin dia melihatnya, semakin aneh jadinya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.